Badai tajam berbentuk pisau yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Xiao Yan dengan ketakutan. Xiao Yan terkekeh saat dia benar-benar mengabaikan sembilan langit tak berwujud dari Su Xian Shi. Dia meninju ruang di depannya dengan sekuat tenaga, menyebabkannya bergetar. Senyuman yang muncul di wajah Su Xian Shi membeku. Saat itu, dia merasa seolah-olah terjebak di dalam gedung saat terjadi gempa bumi. Ada kemungkinan bahwa ruang di depannya bisa runtuh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia hanya dalam tahap Aorus Core, Su Xian Shi mulai merenungkan gagasan ini saat dia menyadari bahwa ruang tempat dia berada sebenarnya mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri. Garis hitam muncul di ruang ini, membutakannya. Berdasarkan satu pukulan, ekspresi wajah Zhang Hai, Master Cyclone, dan Yuan Feng berubah. Awalnya, mereka yang mengabaikan Xiao Yan pada awalnya sekarang dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai kultifator tahap jiwa baru lahir, mereka secara alami tahu bahwa garis hitam di ruang angkasa bukanlah sesuatu yang jasmani itu adalah air mata di angkasa itu sendiri. Crash of the A3 gram Xiao Yan awalnya merupakan kekuatan yang sangat merusak. Setelah dia memasuki tahap Aorus Core, kekuatannya meningkat ke level baru yang mengejutkan. Momok kematian melayang di atas Su Xian Shi karena dia tidak berani meremehkan musuhnya lagi. Dengan tergesa-gesa, dia memanggil sembilan langit tanpa bentuk skuel untuk membela diri. Seluruh tubuhnya menjadi embusan angin saat dia mundur. Untungnya, Xiao Yan sebenarnya bukan pembudidaya Aorus Core. Crash of the A3 grams hanya dapat merusak ruang daripada menghancurkan sebagian darinya sepenuhnya. Jika tidak, Su Xian Shi pasti sudah mati. Mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia berkata, Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Dia mengeluarkan bendera angin hitam dan melambaikannya saat seluruh tubuhnya ditutupi olehnya. Saat itu juga, dia muncul di belakang Su Xian Shi. Su Xian Shi sangat ketakutan. Kamu berani? Kenapa tidak? Xiao Yan tersenyum dingin saat dia meninju lagi. Ruang di depan mereka terbuka lagi saat Master Cyclone keluar dari situ. Dia memerintahkan, Anak muda, jangan terlalu sombong. Sementara Master Cyclone tampak seperti seorang pemuda yang baru berusia sekitar 10 tahun, nadanya seperti orang tua. Kekuatan dari Aorus Core-nya bisa dirasakan dari tubuhnya. Benar-benar menakutkan. Dengan lambayan tangannya, angin sepoi-sepoi mulai bertiup. Meskipun tidak sekuat Su Xian Shi 9 Heavens Formless Squirrel, itu langsung menghancurkan Crash of the A3 Grams Xiao Yan. Xiao Yan sudah tahu tentang kekuatan sejati Master Cyclone dari Miao Si Hao, tapi dia tidak mengkhianati rasa takut saat dia terkekeh. Orang tua kecil, orang yang tidak boleh terlalu sombong adalah kamu. Di belakangnya, dua sayap yang terbuat dari api muncul. Api emas, menyilaukan dan menyilaukan terang dan mengeluarkan energi yang murni, menutupi setengah langit. Api primordial matahari besar, Zhang Hai dan yang lainnya berseru kaget saat mereka menatap sayap emas Xiao Yan. Hati Tuan Topan diliputi rasa takut. Sembilan langit tanpa bentuk yang dikendalikan secara telepati menjadi perisai karena memblokir api primordial matahari besar. Kali ini, dia menggunakan kekuatan aslinya dan mencegah Grand Sun Primordial Flame Xiao Yan menembus pertahanannya. Namun, Su Sian Xi yang malang terjebak dalam badai tuannya. Wajah Master Cyclone dipenuhi dengan amarah saat lusinan sembilan surga tak berwujud. Sekuel menghancurkan Grand Sun Primordial Flame yang menyerang ke arah mereka. Kemudian, seperti badai, itu langsung menyerang Xiao Yan. Xiao Yan melihat badai yang mendekatinya dengan sikap santai dan tenang. Dia tertawa, Guru, aku bisa menangani ini. Dari luar angkasa terdengar suara Lin Feng, berkelahi dengan seseorang seperti dia hanya akan membuat kalian berdua terluka. Bukan itu yang aku inginkan. Begitu suara itu terdengar, cermin perunggu tua yang mengeluarkan cahaya kuning kehitaman muncul di hadapannya. Di mana cahaya itu mendarat, itu seberat bumi. Topan tak berbentuk sembilan surga dari Master Cyclone mendarat di atas cahaya cermin senja dan tidak bisa melaju lebih dari itu. Terlepas dari kenyataan bahwa cahaya kehitaman berulang kali terkoyak oleh badai, itu dengan cepat beregenerasi dan mampu dengan kuat menahan sembilan langit tanpa bentuk. Angin dan bumi masing-masing adalah elemen paling ringan dan terberat dari semuanya. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Wajah Master Cyclone menjadi gelapet saat dia menarik sembilan langit tak berwujud sekuel. Kemudian, dia melihat Lin Feng berjalan keluar dari angkasa, diikuti oleh Kang Nan Hua, Yang Tong Hui, Wu Yun Liang, Meng Chaoran dan teman-temannya. Karena keributan tersebut, para pembudidaya Wanabe lainnya di Sazu yang pergi untuk menonton juga terkejut. Mereka meninggalkan kota dalam kelompok-kelompok kecil, dan dari dataran jauh mereka mengamati pertukaran pukulan antara Lin Feng dan Tuan Topan. Tuan Topan memandang Lin Feng dengan dingin dan bertanya, Apakah kamu guru sekte surgawi, Lin Feng? Lin Feng bahkan tidak mengakuinya saat dia berkata kepada Xiao Yan, Tolong bawa mereka kembali ke kota. Xiao Yan tersenyum sebagai jawaban. Tanpa mengakui Master Cyclone, dia mendarat ke tanah dan dengan mana, dia segera mengumpulkan Liu Xia Feng dan yang lainnya. Melihat Liu Xia Feng, dia tersenyum dan berkata, Tidak buruk, kamu memang orang yang sulit untuk dipecahkan. Liu Xia Feng bisa merasakan kekuatan yang datang dari dalam Xiao Yan menyembuhkan lukanya. Dia tersenyum malas dan menjawab, Aku hanya tidak suka cara mereka meremehkan orang lain. Melihat situasinya, wajah Tuan Topan menjadi gelap saat dia berteriak, Hentikan mereka. Dengan itu, dia meluncurkan badai lagi. Kali ini, Miao Si Hao, yang telah menyaksikan pertarungan dari samping, menangkis serangan tersebut. Ketika Tuan Topan menyerang pada awalnya, Miao Si Hao berharap untuk menerima tantangan itu. Namun, dengan fokus Zhang Hai dan Yuan Feng padanya, dia tidak bisa ceroboh. Sekarang, dengan Lin Feng di sekitar, dia memang harus khawatir. Temperamen yang buruk, Miao Si Hao tersenyum malu-malu saat jari tengahnya mundur dan menyentuh ibu jarinya sementara telunjuk, jari manis dan kelingkingnya mengarah ke depan. Dengan gerakan ini, jari anggrek, dia menggambar empat kotak di udara. Pada saat itu, cermin berbentuk belah ketupat yang sempurna muncul di langit dan mengapung untuk menerima topan tak berbentuk sembilan surga dari Master Cyclone. Cermin itu menyilaukan sebagai replika yang tepat dari sembilan langit tanpa bentuk yang ditembakkan dari cermin. Kedua badai itu persis sama. Saat mereka bentrok di udara, mereka menghilang. Wajah Tuan Topan jatuh saat dia berkata, Miao Si Hao, apakah kamu ingin menjadi seperti sekte kelas tiga ini? Di belakangnya, Yu Wan Feng tertawa, sekte keajaiban surgawi yang kacau ini benar-benar tidak tahu malu. Ia menerima semua jenis orang, bahkan waria seperti Tuan Cermin dan Bunga. Yu Wan Feng memandang Lin Feng, dan mengejek dengan mengejek, atau mungkin, ini jimatmu. Setelah mendengar itu, tidak hanya murid Lin Feng yang marah, bahkan Kang Nan Hua yang biasanya tenang mengerutkan kening. Banyak pembudidaya dari jauh yang datang untuk menonton upacara memandang Lin Feng dan Miao Si Hao dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Anehnya, Miao Si Hao, yang baru saja dihina, bersikap tenang. Bukan hanya dia tidak marah, dia tertawa. Hahaha. Tawa Miao Si Hao bertambah besar. Langit bergetar karena tawanya. Saat volume tawanya meningkat, suara tawanya berubah. Awalnya, itu pemalu dan feminin. Segera, itu menjadi jelas dan nyaring. Akhirnya, menjadi kuat dan maskulin. Sepanjang tawa, seluruh tubuh Miao Si Hao berubah. Awalnya, dia kurus. Meskipun wajahnya sangat tampan, dia tidak lagi memberikan kesan feminin. Pada saat itu, Miao Si Hao tampaknya telah berubah menjadi pria yang gagah, kuat, dan energi. Saat ilusi menjadi kenyataan, realitas menjadi ilusi. Tawa Miao Si Hao tiba-tiba berhenti. Dia menggelengkan kepalanya, mendesah dan berkata, cermin memantulkan air seperti bunga saat mimpi terbenam dalam ilusi. Hidup memang seperti itu? Bukan. Apa itu penampilan? Apakah ini penting? Siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang kita lihat itu nyata? Di sini, sikapnya berubah lagi. Dia tidak lagi feminin, tetapi lebih maskulin seperti Kang Nan Hua dan Meng Chaoran, tenang dan tenang sambil bersikap moderat seperti Batu Giok. Zhang Hai menatap Miao Si Hao untuk beberapa saat sebelum menghela nafas, Tuan Cermin dan Bunga, penguasaan mantra ilusi spiritual kamu telah meningkat ke tingkat berikutnya. Melihatmu, kamu tidak jauh dari fase tengah tahap jiwa baru lahir. Terima kasih. Dalam satu kalimat, Miao Si Hao kembali ke sikap aslinya sebagai broter Si Hao yang sedikit feminin dan androgini. Dia tersenyum menggoda pada Lin Feng dan berkata, peningkatan aku adalah berkat Mas Sayater. Lin Feng tersenyum dan menjawab, aku baru saja mendorong kamu dengan cara yang benar. Wajah Yuan Feng berubah menjadi hijau perunggu saat dia melihat ke arah Miao Si Hao. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Lin Feng menatapnya di jantungnya merindukan. Pandangan Lin Feng tertuju pada Master Cyclone dan Yuan Feng dan dia berkata, aku baru saja mendengar seseorang menyebutkan bahwa sekte aku adalah kelas 3 dan tidak layak untuk diceritakan. Master Cyclone berkata dengan dingin, lalu apa? Lin Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengamati sekelilingnya. Dia berkata dengan tenang, semua orang di sini berasal dari pegunungan Kunlun. Kalian semua bisa menjadi saksi di sini. Hati Wu Yun Liang tersentak saat dia bertanya, bolehkah aku bertanya kepada guru Lin apa yang harus aku saksikan? Lin Feng tersenyum dan mengucapkan satu kalimat, membuat semua orang terdiam. Beberapa saat kemudian, banyak pembudidaya melemparkan kesopanan keluar jendela dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Tuan dari sekte surgawi ini, apakah dia sudah gila? Bahkan jika dia berasal dari gunung Suswot Sekte atau Great Void Sek, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Orang ini gila. Kami tidak perlu mengatakan apa-apa. Baik keluarga Yu maupun sekte Aeolus tidak akan mengizinkan pelanggaran ini. Bahkan Wu Yun Liang, Meng Chaoran dan Yang Tong Hui yang berdiri di belakang Lin Feng menatap Lin Feng dengan tidak masuk akal. Kata-kata Lin Feng berdering tanpa henti di kepala mereka. Murid dari sekte keajaiban surgawi aku tidak terkalahkan melawan pembudidaya lain dengan level yang sama. Zhang Hai menatap tajam ke arah Lin Feng dan bertanya, ketika kamu mengatakan, level yang sama, apakah maksud kamu murid-murid kamu, yang mungkin berada di fase awal dari tahap Aorus Core, dapat dengan mudah mengalahkan seorang murid di fase selanjutnya dari tahap Aorus Core. Lin Feng menganggup dengan tenang. Tatapannya menyapu semua personel yang mengobrol. Kemudian dia melihat murid-murid keluarga Yu yang sedikit tidak percaya dan murid-murid dari sekte Aeolus dan tertawa pelan. Semua orang yang berpikir sebaliknya dipersilakan untuk menantang sekte aku di sini, sekarang juga. Lin Feng berkata dengan tenang, siapapun yang tidak percaya bahwa itu benar, datang dan tantang kami. Sekte keajaiban surgawi aku akan menerima tantangan kamu tanpa pertanyaan. Yu Wan Feng sangat marah sehingga dia benar-benar tertawa, sungguh orang yang sombong. Apakah kamu tidak takut lidahmu akan jatuh karena mengatakan kebohonganmu? Bahkan Great Void Sekte utama tidak berani mengatakan hal seperti itu. Teknik permainan pedang Mount Su Suat Sekte tidak ada bandingannya di bawah langit dan unggul dalam serangan, tetapi bahkan teknik itu sendiri tidak begitu lengkap. Memang, kamu orang gila, mengangguk kepada Cyclone Grandmaster sambil tersenyum. Dia memandang sekelompok pemuda di belakang Lin Feng, yang semuanya ingin bergabung dengan Sekte Lin Feng. Grandmaster Topan berkata kepada mereka, Tersenyum, apakah kamu masih ingin menjadi murid dari orang yang begitu berani? Jika kamu masih belum tahu kapan harus mengendalikan diri, kehancuran kamu akan segera tiba. Di sarang yang hancur, tidak ada telur yang utuh. Belum terlambat bagimu untuk berubah pikiran. Siaoyan Terkeke, seorang kultifator tahap jiwa baru lahir yang bahkan tidak bisa mengalahkan kultifator tahap Aorus Kor. Aku pikir Sekte Aeolus kamu harus cepat dan hancur ketika masih ada waktu. Menunggu lebih lama hanya akan memalukan. Para pembudidaya dari Sekte Aeolus semuanya marah. Namun, setelah mengingat nasib Su Sian Shi, serta api primordial matahari agung yang digunakan Siaoyan dalam pertempurannya melawan Master Topan, semangat mereka jatuh lagi. Hanya tetua di sebelah Cyclone Grandmaster yang mengendus, benar-benar orang yang bodoh dan kurang ajar. Hari ini, aku akan mendisiplinkan kamu. Tubuh sesepuh memancarkan aura yang sempurna dan jelas merupakan kultifator panggung Aorus Kor. Dia melangkah keluar dari kerumunan dan menatap dingin ke arah Siaoyan. Wajah Cyclone Grandmaster gelap. Dia tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan persetujuan diam-diam atas tindakan sesepuh itu. Yang Tong Hui menjadi sangat khawatir saat melihat ini saat dia berpikir, dengan mengirimkan kultifator tahap Aorus Kor untuk menantang kultifator tahap Aorus Kor awal, bukankah itu hanya diam-diam menyetujui bahwa tahap awal pembudidaya Aorus Kor dan tahap tengah Aorus Kor pembudidaya bukan tandingannya. Pandangannya tertuju pada Siaoyan dan berpikir, namun, orang ini di sini benar-benar ganas. Dengan hanya penguasaan panggung Aorus Kor, dia berhasil mengendalikan Grand Sun Primordial Flame. Kekuatan seperti itu melebihi orang-orang yang sederajat. Sementara dia terlambat karena dia mengikuti Lin Feng ke tempat kejadian, dia masih menyaksikan pertempuran antara Siaoyan dan Grandmaster Topan. Wu Yun Liang berkata pelan kepada Meng Chaoran, bukankah api primordial matahari besar hanya dimiliki oleh gagak api? Aku bertanya-tanya apakah itu dibentuk melalui intrik murid itu sendiri, atau melalui upaya tuannya. Jika setiap murid sekte mereka begitu kuat, maka itu benar-benar prospek yang menakutkan. Meng Chaoran menjawab dengan tenang, Tetua adalah salah satu dari sedikit yang kuat di sekte Aorus. Selanjutnya, sembilan langit tanpa bentuk skuel adalah salah satu dari sedikit empat angin primordial besar dan tidak kalah dengan api primordial matahari besar. Mungkin dia punya rencana. Wu Yun Liang menganggukkan kepalanya, kita akan lihat. Siaoyan memandang penantangnya dari sekte Aorus. Kemudian, dia berbalik dan tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng menganggukkan kepalanya. Tubuh Siaoyan berkilauan, dan dalam sekejap, dia berada di depan tetua itu. Apa menurutmu kau sangat kuat sekarang hanya karena memiliki api primordial matahari besar? Penatua tersenyum dingin sebelum tubuhnya bergerak dengan penuh semangat. Sebuah pedang bersinar di tengah angin yang ganas dan langsung menuju Siaoyan. Alis Siaoyan terangkat, seorang kultifator yang berspesialisasi dalam seni bela diri fisik. Dia sama sekali tidak takut dengan serangannya dan menerimanya dengan crash of the A3 grams miliknya. Namun, pedang tua itu tak terduga seperti angin. Permainan pedangnya sangat aneh dan terus berubah saat dia mencari kelemahan. Siaoyan paling membenci jenis taktik perang gerilya ini. Dia tersenyum dingin saat dia melambaikan bendera awan hitam. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya gelap saat dia bergerak secara acak di luar angkasa dengan lebih cepat dari lawannya. Penatua itu mengangkat alisnya dan berkata, benda ajaib ini dapat mengubah ruang itu sendiri. Ini lebih merepotkan daripada Grand Sun Primordial Flame. Pedangnya berubah lagi, meskipun awalnya gelap dan sulit dilihat, sekarang hampir tidak terlihat. Pancaran dari pedangnya menghilang menjadi ribuan keping dan tersebar di tengah-tengah angin. Melalui intriknya, angin menjadi siklon raksasa yang menyelimuti segalanya dalam jarak 100 meter. Tetua itu melambaikan tangannya dan mengekstraksi sejumlah besar energi tipe angin dari udara di sekitarnya dan memasukkannya ke dalam topannya, menyebabkannya menjadi lebih kuat. Xiao Yan menjadi semakin waspada. Sementara bendera awan hitam dapat terus-menerus mengubah posisinya, itu masih dalam siklon. Dalam topan tersebut, sesekali akan ada kilatan cahaya pedang. Meskipun tampak lemah, selama itu berhasil menangkap jejak Xiao Yan, itu akan bersinar cerah dan sesepu itu sendiri akan muncul di saat berikutnya. Sinar pedang yang tersebar berkumpul di dalam instans dan kekuatannya meningkat pesat. Xiao Yan mencoba menghindarinya, tetapi pancaran pedang akan menyebar sekali lagi di siklon sampai mencapai targetnya lagi. Di atasnya, itu akan berkumpul. Cahaya pedang tua itu berkumpul sebelum berhamburan sebelum berkumpul lagi seolah-olah itu mengikuti keinginannya. Bersama dengan topan, ia mampu mengendalikan kemampuan teleportasi bendera angin hitam. Xiao Yan menghindari pancaran pedang lagi. Dia menjadi semakin marah, saat dia tersenyum dingin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak takut padamu. Dia mengangkat bendera awan hitam dan ketika cahaya pedang tetua itu menemukannya, mereka berkumpul bersama menjadi cahaya pedang raksasa, membelah ke arah kepalanya. Xiao Yan tersenyum dingin saat dia menggunakan Crash of the A3grams lagi. Namun, dia tidak menggunakannya untuk menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan bentuk pertahanannya karena lapisan demi lapisan kekuatan penghancur membentuk dinding tak berujung dan memblokir pancaran pedang sang tetua. Pada saat yang sama, api primordial matahari agung Xiao Yan meletus tiba-tiba saat menyerbu ke arah yang lebih tua. Penatua mengeluarkan item, yang disebut Divine Flame Glass Shield dan memblokir serangan Grand Sun Primordial Flame. Lin Feng tiba-tiba menjadi cemas saat dia berpikir, benar-benar ada hal seperti itu. Tidak heran dia dimanjakan untuk berkelahi. Grand Master Topan melihat ini dan mengangkat alisnya. Perisai kaca api ilahi hanya bisa menahan serangan untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, itu akan memberi jalan ke Grand Sun Primordial Flame. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Dia berkata perlahan, api primordial matahari besar dimiliki oleh iblis besar, gagak emas, dan sukunya. Bagaimana murid-murid kamu bisa memilikinya? Kecuali jika kamu berkolaborasi dengan Fire Cross. Lin Feng tersenyum, siapa bilang api primordial matahari besar hanya dimiliki oleh gagak emas dan sukunya. Kamu benar, gagak api dapat mengontrol api primordial matahari besar secara intuitif, tetapi itu tidak berarti bahwa api primordial matahari besar hanya dimiliki oleh mereka. Ada tujuh api primordial legendaris yang merupakan hasil dari penciptaan. Mereka yang memiliki keterampilan untuk memahami penciptaan langit dan bumi secara alami dapat menggunakan api ini juga. Grandmaster Topan mendengus, mudah untuk mengatakan itu. Tapi jika apa yang kamu katakan itu benar, buatlah api primordial lain untuk aku. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar batuk siaoyan dari medan perang. Di balik kilauan emas cemerlang dari Grand Sun Primordial Flame, kobaran api biru keunguan juga muncul. Dibandingkan dengan Grand Sun Primordial Flame, apa yang kurang dalam intensitas yang dibuatnya dalam kekejamannya. Grandmaster Topan dan semua orang menatap dengan mulut ternganga. Kombinasi dari api biru keunguan gelap dan Grand Sun Primordial Flame membombardir Divine Flame Glass Silt sampai itu hanya menjadi abu. Penatua yang mengoperasikan perisai itu terbakar habis. Itu terjadi begitu cepat sehingga Cyclone Grandmaster bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Wajah Tuan Zhang dari keluarga Markis dari rumah tangga Suanji menjadi gelap saat dia berkata, api biru keunguan. Mungkinkah itu api primordial spektral nevarius, yang paling merusak dari tujuh api primordial legendaris? Mulut Cyclone Grandmaster bergerak-gerak saat dia memandang Lin Feng. Namun, Lin Feng tidak berniat mengakuinya. Ini membuat Cyclone Grandmaster gemetar. Tepat setelah dia memberitahu Lin Feng untuk membuat primolain api erdial, Xiao Yan mendorong api primordial spektral nevarius di wajahnya. Yang membuatnya semakin terhina adalah tatapan semua orang di sekitarnya. Seorang kultifator tahap Aorus Core sektenya benar-benar kalah dari kultifator tahap Aorus Core awal, Xiao Yan. Tampaknya pernyataan Lin Feng bahwa murid-muridnya adalah yang pertama di antara yang sederajat adalah benar. Wajah Yuan Feng bahkan lebih tidak menyenangkan. Penggunaan Xiao Yan dari Grandsun Primordial Flame melawan Cyclone Grandmaster telah mengubah pendapatnya tentang dia. Dia tahu bahwa Xiao Yan ganas, tapi dia tidak berharap dia menjadi ganas ini. Dia memandang Lin Feng saat hatinya menjadi dingin, dengan murid seperti itu, betapa menakutkannya tuan itu. Dengan deduksi ini, dia menyadari bahwa Xiao Budian, yang berada di sebelah Lin Feng, sama sekali tidak kalah dengan Xiao Yan. Sebelumnya di kota Sazu, Yuan Feng menyaksikan Xiao Budian mengalahkan sejumlah besar penggarap tahap pendirian yayasan dari sekte Pedang Gunung Su. Namun, dia percaya bahwa dia telah menerima bantuan dari Lin Feng. Sekarang Yuan Feng mulai memikirkannya, Lin Feng tidak hanya menekan penguasaan para murid itu ke puncak tahap pendirian yayasan. Dia mungkin melakukan sesuatu yang lain juga. Namun, melihat keganasan Xiao Yan, Yuan Feng tidak berani memikirkannya lagi. Dia menatap Xiao Budian dengan hati-hati di matanya saat dia berpikir, sampai sekarang, dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika dia ingin mengembangkan kekuatannya lebih jauh, perhatian Yuan Feng berubah menjadi niat membunuh. Si Tianyi adalah bidak catur penting untuk perkembangan masa depan keluarga Yu. Dia tidak bisa melakukan kesalahan apapun. Berpikir tentang itu, dia menyadari bahwa dia melewatkan sesuatu. Hanya dalam setengah tahun, Xiao Budian telah maju ke tahap Aorus Core. Kecepatan yang menakutkan seperti itu benar-benar tak tertandingi. Bahkan si Tianyi, yang dipuji sebagai keajaiban oleh semua, tidak bisa menyamai itu. Yuan Feng menatap Xiao Budian dengan saksama dan memperhatikan bahwa penampilan Xiao Budian tidak banyak berubah. Ini untuk mengatakan bahwa bahkan jika Xiao Budian telah berkultivasi di dunia sinar kosmik surgawi, dia menggunakan sedikit waktu. Penemuan seperti itu membuat Yuan Feng semakin bersemangat untuk membunuhnya. Xiao Budian merasakan tatapan Yuan Feng saat dia menoleh untuk menatapnya. Wajah mungilnya tidak sedikit pun tersenyum saat dia berkata pelan, apa? Apakah keluarga Yu ingin pergi juga? Yuan Feng tidak mengatakan apa-apa selain menatap Lin Feng. Dia memperhatikan Lin Feng menatapnya tanpa ekspresi. Para pembudidaya keluarga Yu memelototi Xiao Budian dengan marah. Namun, setelah mengingat apa yang dia lakukan di kota Sazu serta kekuatan Xiao Yan, mereka menjadi kecewa. Seorang kultivator tahap Aorus Kor Parubaya tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras, Jangan terlalu sombong, aku akan menantangmu. Wajah Xiao Budian tanpa ekspresi saat dia menggantikan Xiao Yan di medan perang. Ayo! Pria Parubaya itu memandang Xiao Budian saat dia batuk kering dan berkata, Aku belum selesai. Xiao Budian meregangkan siku dan kakinya dan berkata tanpa ekspresi kepada penantang, bahwa pria Parubaya itu memandang Xiao Budian saat dia batuk kering dan berkata, Aku belum selesai. Xiao Budian berkata dengan tidak sabar, Jika ada yang ingin dikatakan, katakan sekarang dan cepat. Saat para penonton memandang Xiao Budian, yang baru berusia 11 hingga 12 tahun, mereka tidak dapat mengendalikan tawa mereka. Di sisi sekte keajaiban surga, semua orang menatap Xiao Budian. Xiao Yan tertawa ke langit saat dia berpikir, Kupu-kupu malam kecil, apakah ini satu-satunya hal yang kamu pelajari? Mulut kultifator Parubaya berkedut, tetapi dia mengendalikan dirinya saat dia berkata, Sekte kamu mengklaim sebagai yang pertama di antara yang sederajat, maka apakah kamu bersedia untuk melawan dua sekaligus? Setelah mengatakan itu, para pembudidaya di sekitar meledak dalam diskusi tanpa memperhatikan kehormatan keluarga Yu. Bisakah kulitmu lebih tebal? Mengapa tidak menggunakan 20 pembudidaya untuk melawannya? Dia masih anak-anak. Jangan bicarakan tentang kamu menindas seseorang yang lebih muda dari kamu. Kamu sekarang ingin menggertaknya dengan keuntungan numerik. Apa yang terjadi dengan usia, pengalaman, dan kebijaksanaan? Apakah ini cocok untuk salah satu dari empat keluarga besar dari Kekaisaran Kin Besar? Wajah keluarga Yu sekarang benar-benar hilang berkat dirimu. Sementara semua orang berhati-hati tentang kebangkitan sekte keajaiban surga, mereka masih sangat tidak senang dengan kata-kata dari kultifator Parubaya ini. Apa untungnya menang jika kamu meraih kemenangan melalui keunggulan numerik? Itu akan menjadi kemenangan yang hampa. Bahkan para pembudidaya dari sekte Aeolus, yang berada di sisi yang sama dengan keluarga Yu, mengubah persepsi mereka terhadap mereka. Para pembudidaya dari sekte Aeolus yang berdiri lebih dekat dengan keluarga Yu mulai menjauh dari mereka. Hanya kultifator Parubaya yang tetap tenang saat dia berdiri tegak. Dia menerima ejekan yang mengejek dari orang lain dan dia tidak menarik kembali kata-katanya. Bahkan anggota keluarga Yu dipermalukan oleh kata-kata pembudidaya Parubaya. Mereka memandangnya dengan bingung karena mereka bertanya-tanya mengapa senior mereka menunjukkan kelemahan seperti itu. Hanya beberapa pembudidaya tahap Aeolus kor dari keluarga Yu yang berada di sampingnya tetap tenang. Kepala panggung Nas Chen Sol yang biasanya pemarah dari keluarga Yu, Yu Wan Feng, memandang dengan suram tetapi dia tetap diam. Ekspresinya diperhatikan oleh Lin Feng, yang memperhatikannya. Pikiran berputar-putar di benak Lin Feng saat dia akhirnya memahami rencana Yu Wan Feng. Dia tertawa dingin pada dirinya sendiri, Bagus, jadi rencanamu adalah meninggalkan semua martabat hanya untuk membunuh Xiao Budian. Kamu benar-benar sangat peduli pada si Tianyi, sayangnya, hutang ini harus dibayar. Melihat Xiao Budian yang telah menoleh untuk menghadapinya, Lin Feng menganggup dengan tenang. Ekspresi Xiao Budian tenang saat dia berbalik dan menjulurkan jarinya. Dia menunjuk ke kultifator parubaya dan berkata, kamu. Kemudian, dia menunjuk ke sekelompok kultifator di belakangnya dan berkata, kamu, kamu, dan kamu. Kalian berempat, lawan aku. Obrolan dilanjutkan. Empat orang yang ditandai oleh Xiao Budian adalah empat kultifator tahap Aeolus kor dari keluarga Yu. Salah satunya berada di tahap tengah Aeolus kor, sementara tiga lainnya berada di tahap awal Aeolus kor. Wu Yun Liang dan Meng Chaoran saling memandang, dan master dari sekte Gunung Ethereal tertawa getir di dalam hatinya, benar-benar ada guru dan murid seperti itu. Sementara orang lain ingin memukulinya dalam kelompok dua, dia merasa itu tidak cukup. Dia ingin melawan empat orang sekaligus. Yang Tong Hui memandang Xiao Budian dengan penuh minat dan berpikir, dia bisa naik ke tahap Aeolus kor begitu cepat. Apakah master dari Celestial Sek memberi makan ketujuh Celestial Eliksa Sayaya dia? Sebelumnya di kota Sasu, di sel atmosfer ungu kecil, orang ini berhasil mengalahkan semua murid sekte Pedang Gunung Su sendirian. Sementara rencana awal keluarga Yu adalah untuk melepaskan martabat mereka untuk membunuh Xiao Budian, niat Xiao Budian untuk menantang mereka berempat untuk berkelahi juga membuat mereka marah. Pemimpin dari kelompok kecil itu menoleh untuk melihat Yuan Feng, paman ke-6. Yuan Feng menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Yu Yuxin, terserah kamu sekarang, jangan mengecewakanku. Yu Yuxin, kultifator parubaya, menganggupkan kepalanya. Dia berbalik dan berkata tanpa ekspresi, karena kamu bersikeras, maka kami tidak akan mengecewakan keluarga kami. Kami akan melawanmu bersama. Tiga kultifator tahap Aeolus kor menganggupkan kepala mereka, dan mereka berempat maju ke tempat masing-masing di medan perang, mengelilingi Xiao Budian. Bangkit, Yu Yuxin dan tiga lainnya melemparkan gerakan khas keluarga Yu, Mantra of Suan Ming. Dalam sekejap, aura putih dingin muncul dari tubuh mereka. Seluruh ruang di sekitar mereka segera tertutup kabut yang membekukan. Dalam kabut, setetes air biru yang benar-benar transparan muncul di depan Yu Yuxin, mengeluarkan aura yang sangat dingin. Itu adalah air primordial Suan Ming. Tiga lainnya melakukan hal yang sama saat memanggil air primordial Suan Ming mereka sendiri. Kempat pembudidaya tahap Aeolus kor menyerang bersama saat air primordial Suan Ming membekukan lingkungan sekitar, mengubah apa yang seharusnya menjadi hari musim panas yang menyenangkan menjadi dingin yang dingin. Kali ini, kita harus membunuhnya. Tepat ketika Yu Yuxin hendak bergerak, dia berhenti tiba-tiba karena dia tidak dapat mendeteksi lokasi Xiao Budian. Detik berikutnya, Yu Yuxin mendengar dua tangisan penderitaan berturut-turut. Suara itu tidak mungkin milik anak kecil. Detik berikutnya, Yu Yuxin mendengar badai petir di samping telinganya. Itu sangat keras sampai dia hampir tuli. Badai dahsyat ditambah dengan sambaran petir yang liar menghancurkan kabut yang membekukan itu. Xiao Budian muncul di hadapannya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh angin kencang dan guntur, seperti makhluk ilahi. Yu Yuxin menyapu medan perang dengan matanya saat tubuhnya menjadi sedingin es. Tiga temannya yang lain telah dikalahkan oleh Xiao Budian. Mereka jatuh dari langit dan membentuk awan kecil pasir saat mereka mendarat. Yu Yuxin awalnya merasa bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuan Xiao Budian. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa Xiao Budian jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak ragu-ragu lagi saat dia menyulap dan mengangkat layar biru kecil. Layar biru kecil itu melayang setengah ke langit dan tiba-tiba, itu memancarkan cahaya biru terang yang menusuk mata. Angin dingin yang menusuk tulang terbang ke segala arah. Para penonton di bawah panggung Aorus Core yang menyentuh angin ini segera menggigil seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam celah es. Semua orang kaget. Mereka segera memperlebar jarak antara mereka dan layar biru itu. Meski bukan target layar biru, mereka masih bisa merasakan dinginnya. Bagaimana layar sekecil itu bisa begitu kuat? Seseorang dengan mata yang sangat tajam segera mengenalinya. Ini adalah layar Suan Ming dari keluarga Yu. Itu adalah item sihir panggung Nas Chen Sol. Aura layar bergetar, hampir persis sama dengan aura di tubuh Yuan Feng. Tatapan semua orang tertuju pada Yuan Feng. Tidak ada yang akan mengira bahwa dia akan begitu kejam sehingga diam-diam memberikan layar Suan Mingnya sendiri kepada Yu Yuksin. Dia benar-benar ingin membunuh Xiao Budian. Yang Tong Hui mengangkat alisnya saat dia melihat Yuan Feng. Orang ini benar-benar tidak tahu malu, tapi apakah dia harus melakukan ini? Mungkinkah ada permusuhan antara mereka dan Xiao Budian? Menghadapi diskusi semua orang dan saling tuding, Yuan Feng berpura-pura seolah-olah mereka tidak ada. Dia menatap tajam ke arah Lin Feng seolah-olah takut Lin Feng akan menyelamatkan Xiao Budian. Dia tidak berani menyerang dirinya sendiri, karena dia takut dideteksi oleh Lin Feng. Oleh karena itu, dia diam-diam menyerahkan Suan Mingsel ke Yu Yuksin dan teman-temannya dengan tujuan membunuh Xiao Budian di sini. Jika Lin Feng membantu, dia akan turun tangan. Yang Tong Hui menoleh ke arah Lin Feng dan berkata, mengapa kamu tidak ikut campur? Item sihir tahap jiwa baru lahir benar-benar keluar dari Liga. Berpikir tentang itu, Yang Tong Hui memandang Xiao Budian. Dengan tatapan itu, matanya membelalak kaget. Xiao Budian menatap Tedia berlayar tanpa rasa takut. Pertama, dia menggunakan badai tak terbatas untuk menyerang air primordial Suan Ming yang dilepaskan oleh layar Suan Ming. Setelah mengisi daya, kekuatan badai tak terbatasnya sama sekali tidak kalah dengan itu. Namun, air primordial Suan Ming yang dilepaskan oleh Suan Mingsel berbeda dari Yu Yuksin dan teman-temannya. Ini menggabungkan pemahaman Yuan Feng tentang cara kerja ruang sebagai kultifator tahap jiwa baru lahir. Layar Suan Ming tampaknya bisa membeku sendiri. Itu mengelilingi penutup guntur dan guntur Xiao Budian saat itu meremas ke tengahnya. Xiao Budian sama sekali tidak cemas saat dia mengulurkan tangan untuk menepuk dahinya, pergi. Dari dahinya muncul lampu hijau, dan dari lampu hijau itu muncul wadah kecil berkaki tiga. Secara telepati, wadah berkaki tiga itu bergetar kuat sebelum menghilang dari posisi aslinya. Itu melaju melalui ruang, dan pada saat itu menghilang, itu muncul kembali di hadapan Yu Yuksin. Yu Yuksin terkejut, bagaimana ini mungkin? Dengan air primordial Suan Ming dari layar Suan Ming 6 paman aku, semua ruang seharusnya sudah disegel. Tunggu, mungkinkah itu item panggung jiwa baru lahir juga? Orang-orang di sekitarnya tersentak. Mereka yang memiliki mata tajam menyadari bahwa perunggu hijau Xiao Budian Crucible of Emptiness juga merupakan item sihir tahap jiwa yang baru lahir seperti Suan Ming Cell. Namun, ada perbedaan besar. Layar Suan Ming Yu Yuksin memiliki aura yang sama dengan Yuan Feng karena awalnya milik Yuan Feng, yang meminjamkannya untuk sementara waktu Yu Yuksin. Namun, aura perunggu hijau Crucible of Emptiness persis sama dengan Xiao Budian. Dengan kata lain, item sihir panggung Nas Chen Stol ini milik Xiao Budian secara pribadi. Wu Yun Liang dan Meng Chaoran saling memandang. Meng Chaoran menggelengkan kepalanya sedikit dan Wu Yun Liang menghela nafas lagi. Pandangannya tertuju pada Lin Feng. Semakin, dia menemukan Lin Feng tidak dapat diprediksi. Seorang murid tahap Aorus Core yang diberi item sihir tahap jiwa baru lahir. Ini tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai selangit. Itu adalah item tahap Nas Chen Sol, bukan Nas Chen Sol talismen. Wu Yun Liang memiliki seorang putri, tetapi bahkan untuk putrinya, dia tidak memberinya item panggung jiwa baru lahir untuk pertahanan diri. Wu Yun Liang berbalik dan memandang Xiao Yan dan murid Lin Feng lainnya. Dia menghitung dalam hatinya, jika setiap orang dari mereka memiliki item tahap jiwa baru lahir, itu akan benar-benar. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu diliputi emosi. Dalam pertempuran itu sendiri, Yu Yu Xin dengan panik melambai Swan Ming Cell untuk melindungi dirinya sendiri saat dia mencoba untuk melawan perunggu hijau Crucible of Emptiness. Kedua objek panggung jiwa baru lahir bentrok. Perunggu hijau Crucible of Emptiness menabrak air primordial Swan Ming yang dilepaskan oleh Swan Ming Cell. Itu bergetar seperti riak di permukaan air. Pada saat itu, air primordial Swan Ming, yang dalam keadaan padat, akhirnya menyerupai air yang sebenarnya. Perunggu hijau Crucible of Emptiness tidak bisa menantang Swan Ming Cell dengan sendirinya, tapi yang bisa dilakukannya adalah membuka segel yang dikenakannya di area sekitarnya. Mengendarai badai dan badai, Xiao Budian bergegas ke depan Yu Yu Xin dalam sekejap mata. Guntur ganas menghantam Yu Yu Xin. Melihat Xiao Budian menang di langit sementara empat murid tahap auruskor dari keluarga Yu berbaring tak bergerak di tanah seperti gug-gug mati, semua orang yang hadir tercengang. Dalam pikiran mereka, kata-kata Lin Feng bergema. Murid dari sekte keajaiban surgawi aku tidak terkalahkan melawan orang lain di kelas mereka. Yu Wan Feng menatap Yu Yu Xin dan tiga pembudidaya lainnya terbaring tak bergerak di tanah, tertegun. Kemudian, Yu Wan Feng merasa ingin menamparkan dirinya sendiri dua kali. Jika dia bisa memberikan item sihir tahap Nas Chen Sol kepada Yu Yu Xin dan teman-temannya, mengapa Lin Feng tidak? Namun, dia tidak pernah mengharapkan Lin Feng untuk secara langsung memberikan perunggu hijau kekosongan ke Xiao Budian, memungkinkan Xiao Budian untuk memilikinya sepenuhnya. Ini menyebabkan dia berspekulasi lebih lanjut tentang kehebatan Lin Feng. Jika dia memperlakukan item tahap Nas Chen Sol begitu ringan dan memberikannya kepada murid-muridnya dengan mudah, maka orang ini mungkin berada di luar tahap Nas Chen Sol. Jika itu masalahnya, maka seluruh keluarga aku harus sangat berhati-hati. Banyak pikiran berputar-putar di otak Yu Wan Feng. Namun, setelah beberapa saat, ia kembali memusatkan perhatian karena terjadi sesuatu yang hampir membuatnya gila. Setelah mengalahkan Yu Yu Xin dan teman-temannya, Xiao Budian menatap layar Xuan Ming yang sementara di luar kendali dan berkata sambil tersenyum, item ini tidak buruk, aku menginginkannya. Mengatakan bahwa Xiao Budian mengaktifkan Green Bronze Crucible of Emptiness, yang mengeluarkan sinar lampu hijau. Itu mengelilingi layar Xuan Ming dan menyerapnya di dalam wadah. Mata Yu Wan Feng hampir meledak dan dia hampir meludahkan darah karena marah. B start kecil, apakah kamu ingin mati? Dengan mana, dia berhasil melepaskan Xuan Ming Cell dari dalam perunggu hijau Crucible of Emptiness. Yu Wan Feng adalah pemilik sebenarnya dari Xuan Ming Cell, yang merupakan item sihir kelahirannya. Komunikasi antara keduanya sangat dekat dan penguasaannya melebihi Xiao Budian. Dengan pemanggilan ini, Xuan Ming Cell segera membebaskan diri dari Green Bronze Crucible of Emptiness. Pada saat itu, Lin Feng tersenyum dan berkata, item ini akan menjadi hadiah dari pertempuran ini. Tertawa, Lin Feng melambaikan jarinya dan awan gas ungu membentuk dunia kecil, menyelimuti Green Bronze Crucible of Emptiness. Xuan Ming Cell, yang membuat keributan di dalam wadah, segera tenang. Xiao Budian memeluk perunggu hijau Crucible of Emptiness dan tertawa, jika aku mengatakan itu milik aku, itu milik aku. Yu Wan Feng sangat marah, melemparkan semua kekhawatiran ke angin, dia meraung dan mana mengalir melalui tubuhnya, berubah menjadi ledakan es. Dia langsung menuju Xiao Budian. Melihat situasinya, Miao Xiao tersenyum dan berkata, Yu, kita berdua harus lebih mengenal satu sama lain. Mengatakan bahwa Miao Xiao menjulurkan tubuhnya dan mengambil Xiao Budian sambil memblokir jalur Yu Wan Feng pada saat yang sama. Dasar transeksual orang menyebalkan, enyahlah. Yu Wan Feng berteriak saat air primordial Xuan Ming mengalir keluar dan berubah menjadi sangat dingin. Kali ini, Miao Xiao tidak menggunakan cermin pemantul sinar atau kaktus anggrek unggulnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, sayangnya, orang yang harus enyahlah adalah kamu. Tangan kanannya membentuk simbol anggrek dengan jari-jarinya dan dia mengarahkan tangannya ke air primordial Xuan Ming milik Yu Wan Feng. Saat itu juga, semburan air mengalir ke arahnya. Itu adalah salah satu dari empat teknik-teknik cermin, bunga, air, dan bulan teknik air changlang. Apakah ini mantra yang dikembangkan Miao Xiao dengan satu air primordial surgawi? Lin Feng melihat dengan penuh minat pada pemandangan di depannya. Dia melihat air primordial Xuan Ming Yu Wan Feng menabrak teknik air changlang Miao Xiao dan menghilang seketika. Yu Wan Feng meraung marah saat air primordial Xuan Ming menyerang Miao Xiao tanpa henti. Namun, mereka semua menjadi tidak berarti oleh Miao Xiao. Yang Tong Hui, Wu Yun Liang dan rekan-rekannya menyaksikan tontonan yang luar biasa ini dengan takjub. Semua orang tahu bahwa master cermin dan bunga, Miao Xiao, memiliki dua teknik utama cermin pemantul sinar dan kaktus anggrek unggul. Ini juga sumber gelarnya. Hari ini, bagaimanapun, dia menunjukkan gerakan baru. Meskipun mantra ini tampak sederhana, kekuatan di dalamnya membuat semua orang yang berada di tempat melihatnya dengan kagum. Air primordial Xuan Ming, salah satu dari enam air primordial besar, tidak dapat maju melampaui blokade teknik ini, menunjukkan kekuatan teknik air changlang Miao Xiao. Mungkinkah mantra Miao Xiao bisa melarutkan Yuan Feng sepenuhnya? Lin Feng memikirkannya di dalam hatinya. Kemudian, dia menyadari bahwa Miao Xiao telah memutuskan untuk membalikkan keadaan pada Yuan Feng dengan langsung menuju ke arahnya. Saat itu, Yuan Feng mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak berani ceroboh dan segera menggunakan air primordial Xuan Ming untuk melindungi dirinya sendiri. Air es biru melindunginya seperti kastil es, membuatnya tetap aman di dalam. Namun, apa yang tampak seperti kastil yang tak tertembus terkikis di depan air changlang? Dengan hanya satu gelombang, kastil itu menjadi tidak ada dan Yuan Feng sendiri disorientasi oleh arus deras. Kaka ke-6, ini cukup mengecewakan, suara sedingin Esther dengar tiba-tiba saat ruang di sebelah Yuan Feng terbelah. Seorang tetua dengan janggut tipis dan ekspresi gelap melangkah keluar dari ruang angkasa. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk mengangkat tangannya, air primordial Xuan Ming berubah menjadi penghalang dan memblokir air changlang dari Yuan Feng yang menyedihkan. Yuan Feng, yang basah kuyuk dan malu, berkata, kakak ke-5. Setelah mendengar bentuk alamat, Lin Feng tahu siapa orang itu bahkan tanpa pernah bertemu dengannya. Keluarga Yu memiliki Grandmaster tahap jiwa baru lahir lainnya yang dengan hormat disebut oleh para murid keluarga Yu sebagai kakek ke-5, Yu Qian Shan. Auranya mengalir dengan kuat ke seluruh tubuhnya saat penguasaannya melebihi Yuan Feng. Dia sudah mencapai fase tengah dari tahap Nas Chen Sol. Namun, perhatian Lin Feng sama sekali tidak terfokus padanya. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat ke langit di Cakrawala. Di sana, ruang mulai terbuka lagi saat tiga pancaran pedang terbang dan muncul di hadapan semua orang. Orang pertama adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah yang terbuat dari rami. Ekspresinya sangat tajam. Itu adalah kultifator tahap jiwa baru lahir dari gunung Susuot Sekte, Kong Chang. Di sebelah kiri Kong Chang adalah pancaran pedang dalam bentuk awan biru. Setelah berhenti, sesepuh yang muncul darinya memiliki ekspresi keanggunan dan kemahiran. Di sebelah kanan Kong Chang, pancaran pedang menyala dengan cemerlang. Dari api, seorang pria parubaya yang kasar keluar darinya. Yang Tong Hui, setelah melihat mereka, mengangkat alisnya saat dia memperkenalkan mereka pada Lin Feng. Pemuda berjubah rami adalah murid pertama dari cabang Lixiong dari Sekte Pedang Gunung Su, Master Lixiong Kong Chang. Yang lebih tua adalah Azure Cloud Grandmaster dari Sword of Radiance Sekte. Penguasaannya sangat tinggi dan peringkatnya di Sekte juga tinggi. Pria parubaya itu adalah Grandmaster api terbang dari Sekte Pedang Api yang kuat. Lin Feng menganggupkan kepalanya. Dia ingat lebih dari dua tahun yang lalu dia terlibat dalam pertempuran dengan Intense Flaming Sword Sekte setelah menerima Xiao Yan sebagai muridnya. Sementara penatua tahap Aorus Core dari Intense Flaming Sword Sekte akhirnya mundur setelah jatuh karena tipuan Lin Feng, itu adalah salah satu momen paling berbahaya bagi Lin Feng sejak dia melangkah ke dunia ini, terutama karena dia masih seorang Ki murid kembali. Kemudian, Adapun pedang Sekte Radiance, Lin Feng menoleh untuk melihat Xiao Yan penuh arti, yang mengepalkan tinjunya lebih erat. Wu Yun Liang dan Meng Chaoran saling memandang. Meng Chaoran menggelengkan kepalanya dan berkata, The Celestial Sek of Wonders sedang dalam masalah sekarang. Mereka memiliki lebih banyak musuh. Wu Yun Liang setuju. Saat tiba, Kong Chang menyapu kerumunan dengan tatapan tajamnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Lin Feng saat dia berpikir, Siapa orang ini? Mengapa aku tidak mendapatkan apa-apa? Namun, sebagai kultifator pedang, dia tidak pernah takut. Dia menatap tajam ke arah Lin Feng dan berkata dengan dingin, Apakah master dari Sekte Surgawi, Lin Feng? Menyapu kerumunan dengan kesadaran psikisnya, dia mendengar diskusi semua orang di kerumunan. Alisnya segera berdiri, Murid Sekte Keajaiban Surgawi kamu tidak terkalahkan melawan orang-orang dari kelas yang sama. Nafsu makan yang luar biasa. Dia perlahan mengeluarkan pedang panjangnya dan menyeimbangkannya di depan dadanya. Jika itu masalahnya, aku, Kong Chang dari Sekte Pedang Gunung Su, menantangmu untuk berperang. Apa yang kamu katakan? Semua orang di sekitar mulai mengobrol sekali lagi. Meskipun mereka tahu bahwa Sekte Pedang Gunung Su haus darah dan ganas, mereka tidak berharap Kong Chang langsung menantang Lin Feng setelah tiba. Yang Tong Hui mengangkat alisnya dan berkata, Saudara Kong, ini akan menjadi upacara pembukaan Sekte Keajaiban Surga Segera. Memilih untuk bertempur sekarang mungkin tidak sopan. Kong Chang menjawab tanpa emosi, kami para kultifator pedang hanya membahas cara pedang daripada adat istiadat atau tradisi. Jika kamu bahkan tidak memahami prinsip ini, maka Master Pedang Surgawi Sekte telah terlalu terbiasa dengan kehidupan mewah kamu yang busuk. Kamu, Yang Tong Hui menyipitkan matanya. Grandmaster Awan Azure di sebelah Kong Chang melangkah maju dan berkata dengan ringan, Tong Hui, kita semua dari aliansi sembilan Pedang Surgawi. Kami dekat seperti ranting dari cabang yang sama, jangan lekatkan hubungan kerja kami yang baik satu sama lain. Wajah Yang Tong Hui berubah cemberut. Di hadapan Azure Cloud Grandmaster, dia diam. Kang Nan Hua tiba-tiba berkata, kata-kata guru yang lurus dan benar. The Celestial Sack of Wonders akan mengingatnya. Dia melangkah maju, melihat ke arah Kong Chang dan berkata dengan ringan, jika tuanku melawanmu secara pribadi, maka akan tampak seolah-olah dia menindas yang lemah. Jika kamu ingin berdebat, aku akan menghibur kamu. Kong Chang mendengus mengejek, hanya kamu. Grandmaster api terbang di samping mereka tertawa. Hentikan omong kosong, mulailah bertarung. Sambil tertawa, seluruh tubuhnya berubah menjadi semburan api yang bersinar dan melesat ke langit. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Kang Nan Hua. Api yang sangat panas mewarnai langit menjadi merah dan hawa dingin yang ditimbulkan sebelumnya oleh Yuan Feng segera menghilang. Semua orang merasa seolah-olah dibungkus dalam tungku. Kang Nan Hua tampaknya tidak keberatan. Dia menjentikan tetesan air dengan jarinya yang terbang ke langit untuk menerima pancaran pedang dari Flying Fire Grandmaster. Awalnya, Grandmaster api terbang tidak keberatan. Namun, saat pedangnya menyentuh tetesan itu, dia menyadari ada yang tidak beres. Tetesan itu segera meledak. Apa yang tampak seperti tetesan kecil berubah menjadi seluruh danau saat air dalam jumlah yang sangat besar muncul. Jari Kang Nan Hua menjentikan berulang kali saat tetesan demi tetesan air terbang menuju pancaran pedang dari Flying Fire Grandmaster. Semua tetesan meledak dan bersatu. Itu jika empat lautan mengosongkan ke langit. Air Primordial Grid Chaos Grandmaster api terbang berasal dari sekte besar dan dia telah melihat dan mendengar banyak. Segera, dia mengenali kemampuan Kang Nan Hua. Dia tidak berani mendekatinya dan malah pergi dengan pedang yang bersinar. Terlepas dari siapa itu, melawan seseorang dengan level yang sama dengannya yang telah menguasai air primordial Grid Chaos adalah pilihan yang bodoh. Melihat pemandangan di depannya, mata Kong Chang bersinar saat dia berkata, akhirnya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk melawanku. Mengatakan bahwa Kong Chang yang tampak biasa segera diselimuti aura pedang yang mengejutkan. Seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi pedang. Pedang ilahi yang telah meninggalkan sarungnya dan dengan kemampuan untuk membelah langit dan bumi. Wish! 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 Jubah Rami Kong Chang robek saat cahaya tak terbatas dan sangat terang bersinar dari tubuhnya. Jumlah cahaya pedang yang tak terbatas menutupi area tempat dia berada. Seluruh tubuh Kong Chang berubah menjadi cahaya pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Seperti silau matahari, dia menembak langsung ke arah Kang Nan Hua. Metode Liksiong dari teknik pedang gunung Su hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh musuhnya. Biasanya, mereka akan menyembunyikan ratusan dan ribuan aura pedang di dalam diri mereka dan menahan penderitaan ribuan pedang yang mengiris di dalam tubuh mereka. Tanpa melukai musuh mereka, mereka pasti sudah melukai diri sendiri. Namun, dalam sekejap mereka mengungkapkan kekuatan mereka, semua aura pedang akan meledak dari dalam tubuh mereka, kuat tak terkira. Penggunaan metode Kong Chang benar-benar menakutkan. Tatapan semua orang tertuju pada Kang Nan Hua. Ketenaran pedang Liksiong memang pantas didapat. Menghadapi pedang Kong Chang, ekspresi Kang Nan Hua tidak berubah. Dia menghela nafas pelan dan di saat berikutnya, pasir gangga dan air primordial kekacauan besar muncul di hadapannya. Menghadapi pedang Liksiong Kong Chang, Kang Nan Hua membanting telapak tangannya bersamaan saat pasir gangga dan air primordial grid chaos mulai berputar. Setitik pasir gangga cocok dengan setetes air primordial grid chaos. Keduanya digabungkan. Segera, banyak bintik pasir dan tetesan air mulai bergabung dan membentuk perisai di depan Kang Nan Hua. Perisai itu berbentuk lingkaran sempurna. Di atasnya, orang bisa melihat banyak liku-liku sungai, surut dan mengalir seperti sungai sungguhan. Setiap liku-liku mengarah ke yang lain, dan orang tidak dapat menebak dari mana asal sungai atau di mana berakhirnya. Ini adalah hasil dari Kang Nan Hua yang menggabungkan perisai pasir tak terbatas dari sungai gangga dengan air primordial kekacauan besar, mengubahnya menjadi perisai kekacauan besar sungai gangga yang sekuat batu. Melihat grid chaotic shield of the ganges milik Kang Nan Hua, Lin Feng tidak lagi mengkhawatirkannya. Keistimewaan perisai pasir tak terbatas asli dari sungai gangga Kang Nan Hua adalah bahwa meskipun dapat dihancurkan oleh serangan musuh, ia akan dengan cepat membentuk kembali dan berkumpul kembali dan terus menahan serangan musuh. Namun, fakta bahwa itu bisa dilanggar berarti itu memiliki kelemahan. Pertahanan yang terutama terdiri dari pasir sungai gangga tidak cukup tebal dan kokoh. Memperkenalkan air primordial grid chaos ke dalamnya akan meningkatkannya ke level berikutnya. Ketika Kang Nan Hua memberi Xiao Yan dan menemani grid chaotic shield of the gangga sebelumnya, dia belum melalui guntur kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir. Sekarang, setelah membentuk naschen solnya, dapat dikatakan tanpa malu-malu bahwa grid chaotic shield of the gangga miliknya adalah ukuran pertahanan terkuat yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator tahap naschen sol. Melihat perisai yang tampak biasa, itu memancarkan kekuatan abadi dan abadi. Kong Chang melepaskan aura pedang yang telah ia simpan di dalam tubuhnya selama ribuan tahun dan memusatkannya menjadi cahaya pedang yang menyilaukan. Pedang Lixiongnya, meski tidak lebih ganas atau lebih kuat dari pedang Sao Xiang, menempati peringkat pertama di antara sekte pedang gunung Su dalam hal kekuatan ofensif. Di seluruh Grand Celestial World, itu adalah salah satu dari sedikit serangan yang benar-benar menghancurkan. Sinar pedang dalam jumlah tak berujung yang bisa menembus langit dan bumi mendarat di grid chaotic shield of the gangas milik Kang Nanhua seperti sambaran petir. Di tengah bintik-bintik pasir yang beterbangan dan granit yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari perisai, orang akan mengira bahwa pasir gangga, setelah diserang tanpa ampun oleh pedang Lixiong, akan kehilangan potensinya. Namun, setelah pancaran pedang meredup dan energi Kong Chang memudar, perisai Kang Nanhua tetap utuh. Pada saat itu, sebuah lekukan besar muncul di perisai yang sekarang terlihat seperti corong. Itu hanya beberapa inci dari ditembus oleh pedang Lixiong. Namun, beberapa inci yang menjaga keutuhan perisai sama dengan jarak kecakrawala mereka tidak bisa diatasi. Semua orang di tempat tercengang. Grandmaster Azure Cloud memandang Kang Nanhua dan menghela nafas, Junior, kamu benar-benar menakutkan. Grandmaster api terbang dan yang tonghui sama-sama memiliki ekspresi gelap di wajah mereka. Terlepas dari pihak mana mereka berada, mereka berdua sangat terpana oleh kekuatan Kang Nanhua. Sekte Pedang Gunung Su adalah sekte pedang utama di bawah langit. Itu menempati salah satu dari tiga tempat suci besar di dunia, dan semua muridnya adalah pembudidaya pedang. Tidak ada yang mengembangkan mantra atau mencoba membuat item sihir. Mereka hanya mengandalkan pedang panjang untuk mendominasi segala sesuatu di bawah langit. Keganasan dan kelayakan pertempuran mereka membuat mereka terkenal. Bahkan ada pepatah tidak resmi yang mengatakan murid Gunung Su lebih besar satu tingkat. Ini berarti bahwa dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, setiap murid dari Gunung Su Pedang Sekte dapat melawan seorang murid yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Misalnya, Kong Chang, meskipun hanya menjadi kultifator tahap jiwa baru lahir awal, dapat dengan mudah menantang pembudidaya tahap jiwa baru lahir dengan Pedang Lixiongnya. Namun, Kong Chang, yang awalnya ingin menantang Lin Feng, telah dihalangi oleh Kang Nanhua. Ekspresi Azure Cloud Grandmaster sangat rumit saat dia melihat Lin Feng dan Xiao Yan. Masalah tentang celesekte keajaiban, menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Zhang Hai dari keluarga Markis dari keluarga Xuanji juga melihat ke arah Zhu Yi, yang berada di sisi Lin Feng, dan menghela nafas. Tuan Mudai, hanya dalam waktu dua tahun, berubah dari seorang sarjana yang tidak memiliki keahlian dalam kultifasi menjadi seorang kultifator di tahap auruskornya. Bakat seperti itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar putra Markis. Sejak dia muncul, Zhu Yi, yang diam-diam berada di sebelah Lin Feng, sesekali memperhatikan Zhang Hai. Setelah mendengar kata-kata Zhang Hai, Zhu Yi tersenyum dan berkata, Tuan Tao Er mengatakan hal yang sama sebelumnya. Awalnya, aku menjawab bahwa penguasaan tingkat tinggi master aku adalah hasil dari kemampuannya sendiri sedangkan penguasaan aku hari ini adalah hasil dari kerja keras dan ajaran master aku. Hari ini, jawaban aku berbeda. Zhu Yi berkata pelan, Tuan Zhang, tolong jangan minta aku kembali. Kamu tidak akan berhasil. Namun, kamu dapat melaporkan kepada ayah aku bahwa aku akan kembali ke kota Tiguk-Guk suatu hari nanti. Dan hari itu semakin dekat. Mata Zhang Hai berubah menjadi celah. Aku akan menyelesaikan pembunuhan Tao Er. Setelah itu, aku pasti akan membawa Tuan Mudai kembali, jadi tolong jangan terlalu banyak berpikir. Dia berpaling ke Lin Feng dan berkata, Kamu menipu Tuan Muda aku dan membunuh salah satu manajer rumah tangga aku. Hari ini, aku menuntut jawaban. Lin Feng sudah tahu tentang asal-usul Zhang Hai dari Zhu Yi. Dia tidak mencoba untuk bergerak, tetapi malah berkata, Kekaisaran Zhou Agung mematuhi perintah Kaisar Liang Pan. Pernyataan yang membingungkan seperti itu membuat semua orang tercengang. Zhang Hai mengangkat alisnya dan berkata, Hentikan, semua pencuri harus dibunuh. Saat dia mengatakan itu, Zhang Hai mengulurkan jari-jari tangan kanannya dan menulis kata, Membunuh, di udara. Saat kata itu muncul, embusan niat membunuh yang kuat dilepaskan. Semua orang yang berada di tempat kejadian bahkan tidak bisa mengangkat kepala menghadapi tekanan ini. Untuk para pembudidaya dengan tingkat penguasaan yang lebih rendah, sebuah gambar muncul di depan mata mereka. Mereka melihat diri mereka sendiri berlutut di atas perancah di depan balok pemotong saat pedang raksasa diangkat di atas kepala mereka. Sementara mereka ingin melawan, mereka tidak bisa dan hanya bisa menunggu kematian mereka. Berdiri di tengah udara, Lin Feng bahkan tidak bereaksi. Dia bahkan tidak melihat Zhang Hai. Di sampingnya, Zhu Yi melangkah maju dan berkata perlahan, Tuan Zhang, Aku sudah mengatakannya, kamu tidak dapat melakukannya. Zhu Yi juga mengulurkan jarinya dan memegangnya seperti pedang. Dengan dua desir, dia menyebarkan teknik pedang kian dan teknik pedang dui dari cara pisau faksanya. Dengan kian di atas dan dui di bawah, dia membentuk heksagram lui. Seorang pria harus memahami ritus dan rasionalitas, kata Zhu Yi pelan. Seorang pria yang jujur, harus memahami ritus. Namun, dia juga harus memahami rasionalitas. Kamu membunuh tanpa alasan dan menyerang tanpa tujuan, berperilaku tidak rasional. Kamu tidak akan berdiri. Aura dua pedang yang disulap Zhu Yi perlahan menghilangkan teror yang disulap oleh karakter. Zhang Hai. Zhang Hai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah ini omong kosong yang telah kamu pelajari dalam dua tahun terakhir. Aku khawatir itu tidak masuk akal. Dia tidak perlu menulis apapun sekarang karena kata-katanya saja sudah cukup untuk mengubah karakter. Dengan cepat menjadi, tidak masuk akal, menghancurkan simbol Louis Zhu Yi. Zhu Yi mengangkat alisnya, menggunakan kekuatan untuk off-we-wit. Apakah kamu kehabisan kata-kata? Mengatakan bahwa Oruskor Zhu Yi mulai bergetar hebat saat aura hitam dan aura putih mengelilingi tubuhnya. Yang satu menolak semua kreasi, dan cerah hingga ekstrim sementara yang lain menyerap semua kreasi, dan sangat hitam. Dia melepaskan dua aura pedang lagi, salah satunya adalah teknik pedang Gen dan yang lainnya adalah teknik pedang Kan. Dengan Gen di atas dan Kan di bawah, dia membentuk Hexagram Meng. Hexagram Meng mengandung arti kebangkitan pengetahuan. Aku tidak berusaha untuk bertanya kepada anak yang tidak tahu itu. Anak yang tidak tahu itu bertanya padaku, dan karenanya aku harus menjawab. Jika aku menanyakan pertanyaan itu berulang kali dengan tidak hormat, maka itu adalah penghinaan terhadap surga. Pada saat itu, aku tidak akan memberikan jawaban. Dengan Hexagram Meng, Zhu Yi menyegel kekuatan karakter. Zhang Hai. Zhang Hai menggelengkan kepalanya dan hampir tertawa. Kekuatan jiwa yang baru lahir meledak dan menghancurkan aura pedang Zhu Yi dengan segera. Zhu Yi tidak panik. Sebaliknya, dia membanting tinjunya dan menyulap mantra sambil mengucapkan, cahaya dan kegelapan yang tak terbatas, engkau adalah dua kutub penciptaan. Ketika aura pedang hitam dan putih Zhu Yi muncul, Lin Feng tersenyum dan berkata, ini adalah hasil dari formasi aurus core Zhu Yi dan sintesis jalan surgawi agung dari delapan trigram. Bersama dengan penguasaannya, dia membentuk teknik kedua dari Way of the Facile Blade. Saat Zhu Yi menyihir mantra, dua aura pedang hitam dan putih yang dielepaskan berubah menjadi dua kutub yang berlawanan antara terang dan gelap, membentuk Baisema yang agung. Baisema tampak luar biasa seperti jerat iblis, tapi sebenarnya bukan jerat iblis. Cahaya terang yang menyilaukan dalam jumlah tak terbatas bersinar sebagai jumlah tak terhingga dari garis-garis gelap yang berkelok-kelok seperti pergerakan bintang-bintang di dunia. Bersama-sama, mereka tampak membentuk dunia kecil. Teknik ciptaan Zhu Yi yang kedua disebut batas besar mandala cahaya dan kegelapan surga. Wajah Zhang Hai berubah tiba-tiba saat dia melihat batas besar mandala cahaya surgawi dan kegelapan Zhu Yi. Cahaya kecil muncul di tengah dan dunia kecil tersedot ke dalamnya seolah-olah hari kiamat telah tiba. Inilah yang dipelajari Zhu Yi dari Lin Feng setelah memahami tentang kekuatan destruktif sejati, dia memasukkannya ke dalam mantra-nya untuk memaksimalkan kemampuan destruktifnya. Saat seluruh dunia akan dihancurkan, mana Zhang Hai yang disegel di dalamnya menjadi tidak ada. Murid dari Celestial Sack of Wonders ini, apakah dia masih manusia? Semua penonton tampak terdiam. Selain Xiaoyan, murid ini juga berhasil menahan kekuatan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir. Sekelompok orang aneh, The Celestial Sack of Wonders begitu kuat. Ekspresi Zhang Hai juga berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan kuas. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Mudai, aku harus mengakui bahwa kamu membuat aku tercengang. Namun, ini menegaskan kembali keinginan aku untuk membawa kamu pulang. Melihat situasinya, Lin Feng tersenyum saat dia menjentikkan jarinya. Kilatan petir putih memasuki tubuh Zhu Yi. Zhu Yi, bertarung tanpa hambatan. Tunjukkan kepada pengelola rumah tangga kamu gerakan apa yang kamu miliki. Zhu Yi tersentak. Dia menatap Zhang Hai tanpa rasa takut saat dia maju ke depan. Di sisi lain, Yu Qian Shan yang semula diimobilisasi oleh Miao Si Hao dibebaskan oleh Yu Wan Feng. Yu Qian Shan menatap Xiao Budian saat tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa sepatah kata pun, dia berlari ke depan. Master Cyclone mendengus, karena sekte keajaiban surgawi kamu tidak tahu kapan harus berhenti, kamu harus membayarnya. Saat dia mengatakan itu, dia memanggil lagi sembilan surga tak berwujud. Sejumlah besar murid dari sekte Aeolus dan keluarga Yu mengikuti Grandmaster mereka saat mereka melonjak menuju Lin Feng. Lin Feng, bagaimanapun, tersenyum. Dia berbalik untuk melihat Xiao Yan dan yang lainnya dan berkata, kamu harus menghargai kesempatan seperti itu untuk berdebat. Xiao Yan tersenyum, akhirnya, kita bisa mendemonstrasikan kekuatan sekte keajaiban surgawi agung. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Bagus, Lin Feng tersenyum. Dengan jentikan lain, seberkas cahaya kuning duniawi mendarat di Xiao Yan. Xiao Yan tertawa saat dia siap untuk menerimanya V menguasai topan. Kecepatan Xiao Budian lebih cepat darinya. Lampu hijau bertepi di tubuhnya saat dia menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, dia muncul di depan Yuan Feng. Wu Yun Liang menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Dia memandang Meng Chaoran dan menyadari bahwa dia juga sama tertegun, master dari sekte surgawi sangat percaya diri. Dia mengizinkan sekelompok murid tahap Aorus Core untuk bertempur dengan master tahap jiwa baru lahir. Meng Chaoran kemudian mengalihkan pandangannya ke Lin Feng, mengapa dia tidak bertarung. Mengapa dia begitu percaya pada murid-muridnya sendiri. Mungkinkah dia benar-benar tidak peduli. Atau ada alasan lain. Para pembudidaya keluarga Yu dan sekte Aeolus mengikuti Grandmaster mereka saat mereka melonjak menuju Lin Feng. Mereka tidak berani menangani Xiaoyan dan teman-temannya maupun Lin Feng. Mereka memutuskan untuk meninggalkan orang-orang aneh itu untuk diselesaikan oleh Grandmaster masing-masing. Sekelompok pembudidaya tahap pembentukan yayasan, dipimpin oleh sekelompok pembudidaya tahap Aorus Core yang dipimpin oleh Su Xian Shi, menyerbu ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tetap diam. Namun, mana melonjak ke seluruh tubuhnya saat gas hitam dilepaskan dari tubuhnya. Dia langsung menuju tahap merusak sungai Styx. Hari ini, dia kehabisan darah. Yue Hongyan, yang berada di sampingnya, bergerak lebih cepat. Black Ember Pol Axe miliknya memenuhi langit dengan api hitam saat dia menyerang langsung ke kerumunan. Wang Lin mengangkat alisnya sambil berpikir, junior kecil tidak melebih-lebihkan. Wanita ini benar-benar galak. Sungguh, dia tidak memberi kesempatan pada musuhnya. Dia menoleh untuk melihat ke samping. Yang King, melihat kerumunan yang melonjak, menarik nafas dalam-dalam, aku harus membalas belas kasih senior terhadap aku. Mati bukanlah masalah besar, aku tidak takut. Meskipun mengatakan itu, Yang King tahu bahwa dia tidak seberapa dibandingkan dengan sekte sebelumnya, Gua Air Awan, atau keluarga Yu dan sekte Aeolus. Dalam pertarungannya melawan musuhnya, dia merasa seolah-olah dia bisa melepaskan sesuatu. Dia tidak pernah menjadi petarung yang terampil. Sekarang, dia akan membayar karena kurangnya kemahirannya. Wang Lin mengangkat alisnya dan tidak menoleh ke belakang. Dia membunuh seorang kultifator sekte Aeolus dengan jarinya dan bergegas menuju Yang King sambil berkata, bertarunglah tanpa khawatir, kamu kuat. Pada saat Yang King bereaksi, Su Sian Shi, kultifator tahap Aorus Core dari sekte Aeolus, sudah berada di depannya. Melihat Yang King melepaskan air primordial Grand Moon, matanya menyala. Harta seperti itu terbuang percuma di tanganmu. Berikan padaku. Sementara dia mengatakan itu, cahaya ungu meledak di hadapannya, menyemburkan api unggun. Su Sian Shi memekik, jimat ungu. Denas Chen Sol Stage Purple Talisman. Saat dia hendak melarikan diri di sembilan langit tanpa bentuk skuel, kobaran api menghanguskannya. Wang Lin menggelengkan lengan bajunya, benar-benar omong kosong. Melihat Yang King yang tertegun, dia berkata, bertarunglah tanpa rasa takut. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, gunakan jimat master. Itu bukan kenang-kenangan. Yang King sedikit tertegun, tetapi dia memutuskan untuk menenangkan dirinya. Tekad melintas di matanya. Di hadapannya, sekelompok pembudidaya dari keluarga Yu bergegas maju. Seseorang telah menyulap air primordial Suan Ming dan Yang King menanggapinya dengan air primordial bulan besarnya. Air berwarna zamrut berputar dengan semburan biru tua saat pembudidaya keluarga Yu kehilangan kendali atas air primordial Suan Mingnya. Air primordial Grand Moon melawan air dengan air dan merupakan pemimpin tertinggi dari semua jenis air. Bahkan jika musuh menggunakan kelima perairan primordial lainnya untuk melawannya, air primordial Grand Moon akan tetap menang. Penguasaan Yang King mungkin tidak setinggi lawan-lawannya, tapi dia menyerap aliran air primordial Grand Moon sebelumnya di Pegunungan Kunlun. Air primordial Grand Moon sekarang mengalir seperti banjir saat air primordial Suan Ming milik keluarga Yu mengubah kesetiaannya padanya. Yang King merapalkan mantra dan air primordial Suan Ming berbalik melawan pemiliknya. Pada saat itu, puluhan pembudidaya keluarga Yu dibekukan menjadi patung es. Setelah dibekukan oleh air primordial Suan Ming, roh mereka akan menyerah pada pembekuan, menyegel nasib mereka. Melihat niat membunuh Yang King di balik penampilannya yang tenang, Wang Lin mengangkat alisnya dan sedikit tersenyum. Dia menunjuk secara acak dengan jarinya dan jalan ke sungai Stix muncul. Dari tanah, puluhan ribu cakar kerangka muncul saat mereka menyeret musuh mereka ke bawah tanah ke neraka. Pemandangan itu disaksikan oleh semua yang hadir. Banyak dari mereka yang putus asa karena berpikir, bahkan murid tahap pendirian yayasan sangat berharga, dapatkah mereka benar-benar menjadi yang pertama di antara yang sederajat. Sementara putra dan sepupunya tewas dalam gelombang, Yuan Feng tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pembunuhan Xiao Budian. Namun, Xiao Budian lebih kuat dari yang dia kira. Xiao Budian, yang terhubung dengan Green Bronze Crucible of Emptiness, dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan bantuannya, seperti Yuan Feng. Dia tidak takut dengan kemampuan Naschen Sol Yuan Feng untuk menutup dan menghancurkan ruang. Ini sangat mengurangi perbedaan kemampuan antara Yuan Feng dan Xiao Budian. Yuan Feng hanya mengalahkan Xiao Budian dalam hal pengalaman pertempuran dan fakta bahwa kultifator tahap jiwa baru lahir dapat menekan kekuatan pembudidaya tahap Aorus Core. Xiao Budian tidak panik saat berkata, Sementara mana milikmu mengalahkan milikku, aku mengalahkanmu dalam banyak aspek lainnya. Tepat setelah dia mengatakan bahwa dia dengan cepat bergerak melalui ruang dan muncul di hadapan Yuan Feng. Dia mengepalkan tangannya. Yuan Feng mendengus dingin saat dia memusatkan mana sebagai tanggapan. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ukulan Xiao Budian jauh lebih cepat dari biasanya. Kekuatannya seperti angin kencang atau guntur memekatkan telinga yang akan mencapai puncaknya. Dengan kata lain, itu berada di puncak kekuatannya. Tidak ada yang lain selain kecepatan dan kekuatan di sini. Lebih cepat dari angin kencang dan lebih ganas dari guntur. Ini adalah gerakan fisik, badai petir yang mengguncang surga. Setelah membentuk auruskornya, ini adalah teknik yang diturunkan Xiao Budian dari Jalan Surgawi Agung dari 8 trigram. Pada saat ini, tubuh prapubernya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Setiap serabut tubuhnya berderak dengan energi. Setiap lubang dan setiap saraf dipenuhi petir dan desis. Pakaian dan rambut Xiao Budian berdesir karena arus listrik. Di lingkungan terdekatnya, bahkan bintik-bintik debu yang melayang di angkasa pun terhalang oleh listrik. Yuan Feng kaget dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Air primordial Suan Mingnya terbang di depannya untuk melindunginya dari pukulan Xiao Budian. Ledakan. Dalam ledakan itu, perisai es yang dibentuk oleh air primordial Suan Ming sebenarnya dihancurkan oleh pukulan bermuatan listrik Xiao Budian. Sementara Yuan Feng sendiri tidak terluka, wajahnya menjadi hijau. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika pukulan itu mengenai dirinya, dia sudah mati. Mana Xiao Budian tidak bisa mengalahkannya, tetapi seni bela diri fisiknya lebih baik daripada miliknya. Keunggulan Yuan Feng atas Xiao Budian dalam hal mana sebenarnya kurang dari keunggulan Xiao Budian atas dirinya dalam hal seni bela diri fisik. Wajah Yuan Feng cemberut saat dia bertukar pukulan dengan Xiao Budian. Di sebelahnya, Master Cyclones sama bingungnya. Dengan bantuan cermin langit dan bumi, Xiao Yan dapat sepenuhnya melupakan pertahanannya saat dia menggunakan semua kemampuan ofensifnya melawan Master Cyclone. The Crash of the E3 Grams, Nefarious Spectral Primordial Fire dan Grand Sun Primordial Jatuh semuanya digunakan untuk membombardir Master Cyclone, yang rambutnya hangus dan wajahnya berlumuran air karena serangan tanpa henti. Tidak menyebutkan rasa sakit internalnya, teknik Sekte Aeolusnya semuanya cepat seperti angin. Meskipun mereka mematikan, mereka lebih cocok untuk menyerang daripada bertahan. Namun, dengan cermin langit dan bumi yang menyelubungi Xiao Yan di cahaya ilahi wutu tengah, serangannya tidak berguna terhadapnya. Pada akhirnya, Master Cyclone berbasis ofensif hanya bisa mencoba dan menghindari serangan Xiao Yan tanpa bisa mendaratkan goresan padanya. Penampilan Master Cyclone tidak lebih dari 13 atau 14. Rambut hitamnya terurai dan wajahnya sempurna seperti batu giok. Dia memiliki aura ilmiah padanya. Namun, pada kenyataannya, dia telah memperpanjang hidupnya dengan memindahkan jiwanya ke tubuh lain. Usianya sebenarnya ribuan, tapi sekarang dia dipukuli sampai habis oleh seseorang yang lebih junior darinya selama ribuan tahun. Master Cyclone sangat gelisah dengan fakta ini. Dia membanting telapak tangannya dan melakukan mantra aneh. Pada saat itu, ratusan sembilan langit tak berwujud berkumpul bersama. Badai yang awalnya tak terlihat mulai menumpuk satu sama lain untuk membentuk pedang panjang sekitar 3 meter, lebar 1 meter dan tebal 60 cm. Ini adalah pedang Aeolus. Saat pedang ini terungkap, semua orang melihatnya. Teknik Master Cyclone ini bisa menyaingi pedang Lixiong dalam hal kekuatan destruktif dan ofensif. Cermin langit dan bumi tidak bisa menahan gerakan seperti itu. Xiaoyan melihatnya, dan tertawa, ayo kita adu pedang. Dia menarik cermin langit dan bumi dan api primordial matahari besarnya. Pedang tumpul selebar pintu dan ase berat logam muncul di tangannya. Pedang maha kuasa yang nevarius. Xiaoyan mengangkat nevarius almity swatnya saat api biru keunguan yang tak ada habisnya memenuhi langit. Langit malam dipenuhi dengan cahaya yang tidak wajar. Api biru keunguan itu meluap dengan tujuan menghancurkan segalanya. Dibandingkan dengan pedang Aeolus, pedang itu lebih kejam dan lebih ganas. Api pembunuh langit yang maha kuasa. Setelah Xiaoyan membentuk aurus kornya, ini adalah teknik kedua yang dia peroleh dari jalan surgawi agung dari delapan trigram. Sambil berteriak, dia menangkis pedang Aeolus dengan pedang nevarius almity miliknya. Langit malam ditinggalkan dengan bekas luka keunguan di mana kedua pedang itu terhubung, hampir seolah-olah langit itu sendiri terbelah menjadi dua. Gelombang kejut dari bentrokan tersebut menimbulkan badai pasir saat langit yang gelap diterangi oleh cahaya dari bentrokan tersebut. Pada saat itu, suara dari pertempuran lain meredah karena yang semua orang bisa dengar hanyalah nyala api dan angin. Semua orang membuka mata mereka karena mereka tidak percaya bahwa Xiaoyan, dengan pedang nevarius almity-nya, masih berdiri setelah menerima serangan dari Master Cyclone dan pedang Aeolus-nya. Xiaoyan, Zhu Yi dan Xiaobudian, yang semuanya berada di tahap aurus kor mereka, mampu menantang Master Cyclone tahap Naschen Sol, Zhang Hai dan Yuan Feng. Munculnya Celestial Sack of Wonders tidak bisa dihentikan. Wu Yun Liang, yang telah menyaksikan seluruh pertempuran, menghela nafas. Meng Chaoran, yang ada di sampingnya, berbalik dan menatap, senior besar, apakah kamu yakin? Wu Yun Liang menganggup dan berkata, mudah untuk memuji orang lain ketika kekayaan mereka bagus. Namun, membantu orang lain saat mereka membutuhkan itu sulit. Namun, dengan situasi saat ini, keduanya tidak dapat didiskusikan seolah-olah mereka sederajat. Meng Chaoran berkata pelan, mari kita tidak membicarakan tentang Sekte Aeolus. Sisi lawan memiliki keluarga Yu, Sekte Pedang Api yang kuat, dan mungkin Pedang Sekte Cahaya dan Sekte Pedang Gunung Su. Jika kita tidak berhati-hati, Sekte Gunung Etiril kita bisa langsung dihancurkan. Wajah Wu Yun Liang tampak tenang, seseorang hanya dapat menemukan harta karun melalui kesulitan. Sekte Gunung Etiril kita telah mencapai momen paling berbahaya, apalagi yang harus kita takuti. Meng Chaoran menganggupkan kepalanya, jika itu masalahnya, pergilah dan lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku akan membantumu. Wajah Wu Yun Liang hampir tersenyum. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, senyum membeku di wajahnya. Tekanan raksasa tiba-tiba turun ke atas semua orang di tempat kejadian. Perasaan ini bukanlah jenis ketakutan biasa. Sebaliknya, itu adalah ketakutan yang intuitif dan mendasar, mirip dengan yang dimiliki kelinci saat bertemu dengan serigala atau singa. Itu datang dari wilayah terdalam jiwa seseorang. Semua orang berbalik dan melihat ke satu arah. Di sana berdiri seorang pria, seorang pria muda. Wajahnya tampan dan anggun dengan jubah putih. Tubuhnya terasa ringan seperti pasir tanpa sedikitpun ketajaman. Dia seperti embusan angin atau air mancur alami. Namun, matanya bersinar seperti bintang di langit malam. Seolah-olah dia bisa menembus jiwa seseorang dengan tatapannya. Ini adalah pemimpin Great Void Sekte saat ini, Strider All Under Heavens, Pang Jie. Dengan penampilan Pang Jie, tidak hanya Kong Chang, Zhang Hai dan teman-temannya yang merasakan tekanan. Bahkan di sisi Celestial Sec of Wonders, terlepas dari apakah itu tahap Naschen Sol Kang Nan Hua atau Miao Sihau atau tahap Orus Kor Siao Yan dan Zui, semua orang merasakan tekanan besar yang menghancurkan mereka. Mereka bisa merasakan mana mereka dihalangi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pang Jie baru dalam tahap Naschen Solnya, dia seharusnya tidak begitu kuat. Wu Yun Liang memandang Meng Chaoran dan mereka berkata serempak, harta ajaib. Pasti harta ajaib yang dimiliki Pang Jie yang menyebabkan tekanan ini. Selanjutnya, harta ajaib ini harus dari seorang kultifator di tahap jiwa abadi. Di Grand Celestial World, hanya pembudidaya terhebat yang telah mencapai tahap jiwa abadi yang bisa mencium dan membentuk harta sihir mereka sendiri. Semua pembudidaya di bawah tahap jiwa abadi hanya bisa mengolah item sihir dan bukan harta sihir. Item sihir yang dibuat akan dibandingkan dengan tahap di mana pembudidaya berada. Tahapan yang berbeda adalah item sihir Naschen Sol Stage, item sihir Aorus Kor Stage, item sihir Foundation Establishment Stage dan item sihir Key Training Stage. Dari paragraf di atas, dapat dipahami bahwa konsep harta karun sihir dan item sihir sama sekali berbeda. Harta karun sihir akan mengembangkan semangat hartanya sendiri dan seperti bentuk kehidupan yang mandiri, ia akan memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengingat. Selain itu, ia dapat menyerap energi spiritual dari sekitarnya untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, harta ajaib berpotensi menjadi lebih kuat dari pembudidaya tahap jiwa abadi aslinya. Kemampuan untuk mengganggu keseimbangan yin yang dan membalik gunung dan lautan bukanlah hal yang tidak perlu. Pang Jie, menjadi pemimpin di antara murid-murid yang telah turun gunung dari sekte kekosongan besar, memiliki harta ajaib yang diberikan kepadanya oleh tuannya dan tidak mengejutkan siapapun. The Great Void Sekte, menjadi tempat nomor satu untuk kultivasi, pasti memiliki harta sihir yang lebih kuat daripada yang konvensional. Bahkan sebelum harta karun ajaib itu menampakkan dirinya, itu sudah berhasil menekan masa sekte keajaiban surga hanya dengan auranya. Kongcang, topan utama, dan lainnya tidak terpengaruh sedikitpun. Keseimbangan kekuatan dimiringkan saat Pang Jie memilih sisinya. Kongcang memandang Pang Jie dengan enggan tapi dia tetap diam. Sementara itu, Zhang Hai, Master Topan, Yu Qian Shan dan Yuan Feng tidak ragu-ragu karena mereka membangun momentum dan meningkatkan kekuatan serangan mereka terhadap Xiao Yan dan yang lainnya. Grandmaster api terbang masih melihat dari samping, menunggu gilirannya untuk menerkam dan memanfaatkan situasi. Yang Tong Hui dan Grandmaster Azure Cloud berdiri saling berhadapan. Yang Tong Hui tetap diam saat Azure Cloud Grandmaster menghela nafas dengan sangat menyesal. Tapi dia lebih lega daripada menyesal saat dia bergumam, The Celestial Sack of Wonders masih terlalu kurus, tidak ada cukup bakat dan sumber daya. Para pembudidaya lain yang menonton pertarungan mungkin tidak mengenali Pang Jie tetapi mereka akan menduga bahwa itu adalah dia dari jubah yang memiliki awan putih keberuntungan yang dijahit di atasnya serta riak mana yang kuat yang dia hilangkan. Jadi bukan hanya Sekte Pedang Gunung Su yang tidak senang dengan Sekte Keajaiban Surga, sepertinya Sekte Void Besar juga sama tidak senangnya. Karena kuil petir besar telah dihancurkan, hanya dua dari tiga tanah suci tradisional yang tersisa untuk ditanami. Sekarang mereka berdua, Sekte Pedang Gunung Su dan Sekte Kekosongan Besar, telah memutuskan untuk menghancurkan Sekte Keajaiban Surga, ditakdirkan untuk lenyap dari muka tanah kita. Sepertinya Celestial Sack of Wonders mungkin tidak hanya tidak dapat membuka sektanya. Itu mungkin saja dihancurkan. Ia memiliki begitu banyak bakat di Sekte, sungguh disayangkan. Jadi bagaimana jika mereka luar biasa? Jika mereka tidak tahu bagaimana harus bertindak sesuai aturan, mereka pasti akan mati. Saat masa berdiskusi, beberapa dari mereka mulai memiliki pemikiran yang berbeda. Ini mungkin hanya kesempatan emas untuk berteman dengan anggota Sekte Kekosongan Besar dan Sekte Pedang Gunung Su. Jika aku bisa melakukannya, ini tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Grandmaster Panggung Jiwa yang baru lahir dari Sekte Tingkat Menengah, Sekte Gajah Awan, dari kaki utara Gunung Kunlun berpikir setelah memikirkan perjalanan panjangnya ke Sasu. Cloud Elephant Grandmaster melangkah maju dan berseru, Sekte Keajaiban Surga telah berperilaku tidak pantas dan membuat marah semua orang. Karena Sekte Kekosongan Besar dan Sekte Pedang Gunung Su telah memimpin untuk menghukum Sekte Keajaiban Surgawi, Sekte Gajah Awan akan membantu mereka dalam tindakan hukuman. Setelah itu, Cloud Elephant Grandmaster mengulurkan tinjunya dan kabut putih dalam jumlah besar terbentuk. Kabut awan berkumpul membentuk gajah putih raksasa seukuran bukit kecil. Itu memberikan suara gemuruh yang keras saat menyerang Kang Nan Hua yang sedang bertengkar dengan Kong Chang. Meng Chaoran melihat apa yang dilakukan Grandmaster Gajah Awan dan langsung mengerutkan kening, memukul seorang pria saat dia jatuh, sungguh tindakan yang tercelah. Uyun Liang yang berada di belakangnya bergumam, Sekarang Sekte Kekosongan Besar telah bergabung, aku khawatir Sekte Keajaiban Surga tidak akan mampu bertahan dari serangan ini. Diketahui selalu bahwa dengan risiko besar datanglah imbalan besar. Tetapi ketika tidak ada peluang sama sekali, akan sia-sia dan bahkan bodoh untuk bertaruh demi kemenangan. Saat dia memikirkan hal ini, Uyun Liang menghela nafas dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Yu Wan Feng dan Master Cyclone tertawa serempak setelah melihat bagaimana Pasang Surut telah berbalik. Tuan Lin, sepertinya Sekte kamu tidak akan terbuka lagi. Mari kita lihat apakah kamu akan melarikan diri tanpa murid-murid kamu yang malang. Oh, benarkah? Terlepas dari apakah murid-muridnya berada dalam posisi menguntungkan atau tidak menguntungkan, Lin Feng, sejak mengungkapkan dirinya, telah berdiri diam di atas kekosongan buatan. Saat dia menatap jauh, senyuman mulai terbentuk di wajah Lin Feng. Dia tidak sedang melihat Pang Jie yang kuat melainkan ke langit timur. Di timur, setengah lingkaran merah menempatkan yang terbaik untuk keluar dari cakrawala saat itu memancarkan cahaya hangat dan kemasan. Kabut awan di sekelilingnya dibakar oleh sinar matahari karena memantulkan sedikit demi sedikit cahaya kemasan matahari. Hanya butuh waktu sepersekian untuk transisi antara langit yang gelap dan fajar yang bersinar. Segera, sebelum semua orang dapat sepenuhnya menikmati dan menghargai keindahan matahari terbit, seluruh lingkaran merah berada di atas cakrawala. Dalam proses pertempuran menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, sepanjang malam telah berlalu. Lin Feng tersenyum santai dan berkata, Tanggal 8 Mei telah tiba. Aku menyambut semua orang di tempat tinggal sederhana kami di Gunung Yujing. Terima kasih telah memberkahi upacara pembukaan sekte keajaiban surga. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, semua orang terkejut dan tertegun mendengar kata-katanya. Hanya ekspresi Pang Jie yang berubah setelah mendengar kata-katanya. Kekosongan di atas kepala semua orang tiba-tiba beriak dengan kuat seperti air mendidih. Sama seperti pasang surut, kabut awan ungu mulai menyapu seluruh langit saat mereka meluas dan merambah ke setiap bagian langit, membuatnya menjadi warna ungu yang menguntungkan. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan lautan awan ungu yang setidaknya seluas 100 ribu hektare. Jika seseorang lebih memperhatikan apa yang ada di dalam lautan awan ungu, seseorang akan melihat gunung tinggi seperti giyok putih yang tingginya beberapa ribu kaki. Jumlah energi yang menakutkan yang tak terbatas seperti langit dan dahsyat seperti lautan beriak di langit. Di dalam lautan awan ungu, seseorang akan dapat melihat pohon harta karun, menara harta karun, pedang harta karun dan sebagainya. Mereka semua adalah bagian dari siluet yang tak terhitung jumlahnya yang bisa diidentifikasi seseorang di dalam awan ungu. Dan di gunung spiritual giyok putih, seseorang akan dapat melihat air mancur dan mata air serta pepohonan dan semak yang dipangkas dengan baik, seperti yang diharapkan dari alam mimpi. Namun, di kaki gunung, yang masih jauh di atas masa lainnya, angin kencang dan badai petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul saat mereka membentuk anak tangga menuju gunung spiritual serta langkah-langkah keamanan untuk menolak akses bagi penyusup. Sebelum yang lain bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka dari keterkejutan, di tengah riak awan ungu, gunung spiritual yang megah dan besar tiba-tiba mulai turun dan langsung menuju tanah di bawahnya. Dan ternyata Xiao Yan, Xiao Budian, Master Cyclone dan Yuan Feng semuanya ada di bawahnya. Untungnya, Xiao Budian dan Xiao Yan telah memahami rencana Lin Feng dan sambil tersenyum, mereka menghilang dari area pengaruh gunung Yu Jing dalam sekejap. Dan sama seperti Tuan Topan dan Yuan Feng ingin menghindar dari gunung Yu Jing, mereka mendapati diri mereka terpaku di tanah dan tidak bisa bergerak. Mari kita tidak berbicara tentang pengangkutan melalui kehampaan dan ruang angkasa. Mana di dalam Naschen Solstack mereka tubuh pembudidaya disegel dan tidak dapat beredar. Faktanya, seluruh tubuh mereka mati rasa dan mereka bahkan tidak bisa mengangkat ke lingking mereka. Tidak, Baik Master Cyclone dan Yuan Feng berteriak putus asa saat mereka menyaksikan gunung Yu Jing mendarat di atas mereka, menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Bahkan hujan tanpa bentuk sembilan surga dan air primordial Suan Ming tidak dapat melindungi mereka. Keduanya adalah Grand Master Panggung Jiwa baru lahir tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membagi jiwa mereka sendiri. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu tubuh mereka dihancurkan dan jiwa mereka hancur menjadi ketiadaan. Mereka tidak perlu memisahkan jiwa mereka sendiri karena Gunung Yu Jing akan melakukannya untuk mereka. Apa, bahkan gunung dari Celestial Sack of Wonders bisa bergerak. Semua orang dalam keadaan linglung setelah adegan sebelumnya saat mereka menatap kosong ke Gunung Yu Jing. Di puncak Gunung Yu Jing, Lin Feng, mengenakan jubah ungu, diam-diam didirikan di atas pohon harta karun yang cukup besar untuk menutupi sebagian besar langit di atasnya. Di pupil matanya, orang bisa melihat kekacauan. Tapi di saat berikutnya, kekacauan itu hancur menjadi empat elemen besar bumi, air, api dan angin. Dan di saat berikutnya, empat elemen besar menetap untuk berubah menjadi dunia baru dan layak huni. Tak satu pun dari ini terlihat oleh yang lain karena itu milik lautan kesadaran diri dalam Lin Feng. Hanya dia yang bisa melihat siluet seorang bayi kecil, yang mengenakan jubah ungu, di dalam dirinya. Dan ciri-ciri wajah bayi kecil itu persis sama dengan yang dimiliki Lin Feng ketika dia masih kecil. Saat bayi itu membuka matanya, pupil matanya yang gelap benar-benar bebas dari kotoran yang ada di dunia dan sangat jernih. Seolah-olah itu adalah simbol bagaimana dunia baru saja diciptakan dan ada awal yang baru. Denas Chen Sol Stage memang dipenuhi dengan misteri dan keajaibannya. Lin Feng tersenyum lembut. Pada saat Pang Jie muncul, tubuh aslinya di Gunung Yu Jing akhirnya selamat dari kesengsaraan sembilan petir surgawi dan berhasil melahirkan jiwa yang baru lahir. Setelah mencapai tahap jiwa baru lahir, hubungan Lin Feng dengan pohon harta karun langit hitam, Gunung Yu Jing dan awan ungu yang berputar di langit telah mencapai tingkat yang baru. Panggung baru juga memungkinkan Lin Feng untuk memajukan pemahamannya tentang misteri ruang dan kehampaan. Begitulah cara dia berhasil berkoordinasi dengan pohon harta karun surgawi hitam, yang kemudian memungkinkannya untuk mengangkut Gunung Yu Jing melalui kehampaan dan ruang angkasa kapanpun dia mau. Mulai sekarang, dia bisa mengangkut apapun kesana kemari dari alam yang berbeda seperti yang dia inginkan. Lin Feng melihat ke bawah pada masa yang masih sok saat dia berbicara dengan jelas, untuk rekan-rekan dan sesama kultifator yang datang kesini untuk menghiasi upacara aku yang sederhana. Aku sangat tersanjung dengan kehadiran kamu dan aku menyambut kamu semua untuk tinggal. Adapun para penyusup dan tamu yang tidak diinginkan, aku ingin kalian semua tetap tinggal juga. Setelah dia berbicara, Lin Feng mengangkat tangannya dan membuat gerakan menarik ke arah di mana Zui, Kang Nanhua dan Miao Sihau bertarung dengan Kong Chang. Jenggot Yu Qian Shan didirikan saat dia memelototi Lin Feng dengan penuh kebencian. Lin Feng, keluarga Yu tidak akan pernah membiarkanmu pergi karena membunuh saudaraku. Bahkan di sekte legendaris seperti sekte Void Besar dan sekte Pedang Gunung Su, para pembudidaya tahap abadi mereka tidak akan mengungkapkan diri mereka dengan mudah. Jika pembudidaya Aorus Core Stage adalah pilar pendukung sekte, maka pembudidaya tahap jiwa baru lahir akan menjadi lempengan marmer yang didukung pilar. Mereka membentuk peringkat kepemimpinan sekte dan memutuskan cadangan aktual dalam kekuatan sekte. Jika kita meletakkannya dalam perspektif sekte Aeolus dan keluarga Yu, kehilangan kultifator tahap jiwa yang baru lahir akan sebanding dengan kehilangan lengan. Kebencian seperti itu akan cukup untuk memobilisasi seluruh keluarga Yu. Ekspresi Lin Feng sangat jelas saat dia berkata dengan dingin, tentu saja, keluarga Yu tidak akan menyerah seperti ini. Karena mereka tidak akan kehilangan hanya satu kultifator tahap jiwa baru lahir hari ini. Mereka akan kalah dua kali. Yuk ekspresi Yan Shan berubah saat dia mendengar Lin Feng melanjutkan, dan ini hanyalah permulaan. Saat Lin Feng berbicara, dia tiba-tiba merentangkan kelima jarinya. Saat suara keras yang luar biasa mengguncang seluruh alam semesta dan ruang hampa yang berada di sudutnya, kekosongan di depan Lin Feng runtuh menjadi garis-garis elemen alam yang tak terhitung jumlahnya saat api, air, angin, dan bumi semua melonjak menuju Yuk Yanshan. Yuk Yanshan menjerit canggung saat dia meminta sejumlah besar air primordial Suan Ming untuk membentuk penghalang dalam upaya gila untuk menangkis serangan elemental. Air primordial Suan Ming biru tua terus menggumpal dan berkonsentrasi sampai membentuk perisai es yang hampir hitam pekat. Perisai itu memancarkan aura otoritas kuno yang bertahan dalam ujian waktu. Perisai ajaib Suan Ming, mantra pertahanan paling kuat dalam mantra keluarga Yu. Tapi itu tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Hanya butuh sekejap mata untuk Yuk Yanshan dan perisai sihir Suan Mingnya untuk diliputi arus elemen saat mereka menghilang tanpa jejak ke dalam kehampaan. Di langit timur, energi dari matahari terbit kontras dengan kesunyian dataran. Sesekali, akan ada suara aneh yang terdengar dan itu adalah suara orang yang menelan ludah. Semua orang terkejut dan tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Yu Kianshan, seorang kultifator tertinggi yang lebih kuat dari Yuan Feng, adalah seorang lelaki tua di tingkat menengah dari tahap jiwa baru lahir tetapi dibunuh dengan mudah oleh Lin Feng. Dia dibunuh dalam hitungan detik dan bahkan tidak berhasil melakukan perlawanan apapun. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri. Seorang pembudidaya tertinggi di tingkat tengah dari tahap jiwa baru lahir menguap seperti ini tanpa jejak. Sebelumnya, orang-orang menduga bahwa itu karena kekuatan dan kekuatan yang luar biasa dari gunung Yu Jing yang memungkinkan Lin Feng menghancurkan Master Cyclone dan Yuan Feng dengan mudah. Tapi sekarang dia telah menunjukkan kemampuannya untuk menghancurkan Yu Kianshan dalam sekejap mata, ketakutan di hati setiap orang menjadi nyata. Mata yang tonghui bersinar saat dia berseru, untuk membunuh seorang kultifator di tengah tahap jiwa baru lahir akan membutuhkan kekuatan seorang kultifator tertinggi di tahap jiwa abadi. Aku selalu berpikir bahwa dia adalah orang yang penuh misteri dan sepertinya aku benar. Wajah Azure Cloud Grandmaster menjadi gelap saat dia memahami bahwa pasang telah berubah. Sekarang dengan Lin Feng mendukung Xiao Yan, dia tahu bahwa bola tidak lagi berada di pengadilan pedang Sekte Radiance. Di seluruh pedang Sekte Radiance, mereka hanya memiliki satu master pedang yang berada di panggung jiwa abadi. Untuk duduk di pagar dan ragu-ragu, kami pasti akan membayar harganya. Ekspresi Wu Yun Liang bahkan lebih gelap dari yang ada di wajah Azure Cloud Grandmaster. Grandmaster Flames terbang berpikir sejenak, aku mungkin telah berduel dengan sesepuh mereka tapi itu hanya satu gerakan. Faktanya, aku dirugikan dalam duel itu. Apakah ini berarti dia tidak akan datang dan mencariku? Cloud Elephant Grandmaster hanya ingin memutar waktu karena dia benar-benar menyesali langkahnya yang berani dan tidak etis. Mengapa aku begitu rendah dan serakah? Sekarang aku telah berdiri dan benar-benar menyerang mereka. Aku tidak akan dapat menghindar dari tanggung jawab apapun. Saat adegan di mana Yu Qian Shan dibunuh oleh Lin Feng dalam sekejap mata diputar ulang di kepalanya, Cloud Elephant Grandmaster merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat dia mulai melarikan diri untuk hidupnya yang miskin dan tidak berharga. Namun, dia tidak seberuntung itu karena Lin Feng tidak melupakannya. Maaf, tapi sudah terlambat untuk lari. Avatar Ares termasuk dalam sistem dan karenanya berbeda dari perpecahan biasa yang dimiliki para pembudidaya. Kekuatan Avatar of Ares akan tumbuh seiring dengan kemajuan dalam pelatihan Lin Feng dan tidak memerlukan pemurnian atau peningkatan lebih lanjut. Oleh karena itu, Avatar Ares juga berada di panggung jiwa yang baru lahir seperti sekarang. Dan tidak hanya itu, itu adalah batas kekuatan fisik seorang kultifator di panggung jiwa baru lahir. Seorang dewa iblis yang diturunkan dari iblis abadi dengan tubuh fisik terkuat paling baik bisa menyamai kehebatan fisik Avatar Ares. Tubuh Avatar berkedip-kedip dan di saat berikutnya, tubuhnya menjadi satu pukulan yang terbang menuju Cloud Elephant Grandmaster. Tubuhnya bergerak sangat cepat dan dengan kekuatan yang sangat besar sehingga menciptakan gelombang sonic yang berdesir menjauh dari tubuhnya, meledakkan udara dan mengosongkan sekitarnya, menghasilkan badai pasir di dataran yang sepi. Cloud Elephant Grandmaster sudah memiliki setengah tubuhnya di kehampaan saat dia akan melarikan diri. Namun, dia secara fisik terlempar keluar dari kehampaan oleh pukulan gila yang ditanam Avatar Ares padanya. Beraninya kamu, Cloud Elephant Grandmaster berseru dengan marah saat dia marah. Dia membenturkan kedua tinjunya dan seekor gajah putih raksasa seukuran gunung, menghentak ke arah Avatar Ares, menggelengkan kepalanya selama gerakannya untuk menunjukkan amarah dan kehebatannya. Avatar Ares tidak gentar dengan gajah yang sedang menyerang dan malah tetap diam saat dia berdiri dengan bangga di udara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangan kanannya dengan santai saat dia melemparkannya ke depan. Palu Surgawi 8 Trigram, Hammer of the Chaos Tubuh Avatar melonjak dengan energi dan vitalitas. Dengan pancaran lebih terang dari matahari, dalam satu-satu ane pukulan, Avatar menghancurkan semua yang berdiri di antara tinjunya dan Cloud Elephant Grandmaster, termasuk gajah putih. Semuanya dihancurkan dan ditumpuk seperti puing-puing kekacauan primal alam semesta. Gajah putih bahkan tidak sempat mengeluh sebelum hancur menjadi energi spiritual. Cloud Elephant Grandmaster berbagi nasib yang sama saat tubuh fisiknya meledak saat bersentuhan dengan tinju avatar. Jiwa Naschen dari Cloud Elephant Grandmaster ingin melarikan diri tetapi avatar lebih cepat saat dia meraih jiwa dan meremasnya dengan erat. Di bawah tekanan, jiwa yang baru lahir hampir hancur karena kehilangan semua energi bahkan untuk mencoba meledak. Zhang Hai, yang bertarung dengan Zuyi, gemetar saat melihat ini sambil berpikir, kemampuan yang begitu mendominasi. Hanya Kaisar dan Markis yang akan memiliki kesempatan melawannya. Bagaimana mungkin Tuan Muda Zuyi menemukan orang yang begitu kuat untuk menjadi tuannya? Aku bukan kompetitornya. Lebih baik kabur sekarang daripada tidak sama sekali. Pikiran ini melintas di benak Zhang Hai saat dia mengangkat kuas kaligrafinya dan melukis karakter Dunfli Escape sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Tekniknya cepat dan jauh lebih cepat daripada kultifator jiwa baru lahir biasa. Kamu ingin lari? Jangan repot-repot. Lin Feng mengangkat tangan kanannya dan menggunakannya seperti pisau saat dia membuat gerakan menebas. Kekuatan pagar surga beriak ke arah tempat Zhang Hai berada dan segera, itu menyegel kekuatan karakter Dun. Seketika, tubuh Zhang Hai terperangkap di titik persimpangan antara dua dimensi. Separuh tubuhnya masih di dunia nyata sementara yang lain terjebak dalam arus kehampaan. Kekuatan belaka antara dimensi menerapkan tekanan dari celah kecil antara dimensi dan tubuhnya. Meskipun menjadi pembudidaya tahap jiwa baru lahir, dipelintir menjadi gumpalan yang berantakan saat darah menyembur keluar dengan cara seperti air mancur. Tubuh Zhang Hai terlempar keluar dari celah kekosongan tetapi luka-lukanya tidak mengurangi jumlah kemarahan dan kebencian yang dia tanggung terhadap Lin Feng. Dia membuang semua ide tentang melarikan diri saat dia mengangkat kuasnya untuk menulis karakter Ren yang sangat besar manusia-manusia. Zhang Hai berbicara dengan suara serius dan berwibawa, benda paling tajam di dunia bukanlah bilah pedang tetapi ujung kuas atau pena. Kekuatan terkuat di dunia tidak berasal dari para dewa tapi dari hati. Item sihir panggung jiwa yang baru lahir, kuas musim semi dan musim gugur. Karakter paling kuat di Heaven and Man manual adalah Ren. Kekuatan karakter mengalir keluar saat menyelimuti seluruh dunia sebelum tampaknya membelah dunia kita menjadi tiga bagian catatan penerjemah pelajari bentuk karakter dengan kekuatannya yang luar biasa. Betapa menggelikan, Lin Feng menggelengkan kepalanya sambil tertawa ketika mereka menggunakan kata hati, itu tidak berarti hati seorang pria, melainkan hati masa. Bagaimana kamu bisa salah menggambarkan sesuatu yang sepenting ini? Jika kamu bahkan tidak dapat memahami kearifan dasar seperti itu, aku tidak melihat bagaimana kamu memenuhi syarat untuk mendiskusikan masalah moralitas dan hasrat. Lin Feng mengulurkan jarinya dan segera karakter Ren lenyap. Dan setelah itu, Zhang Hai melihat bagaimana dia diselimuti oleh awan ungu yang menjebaknya di dunia kecil yang independen. Zhang Hai seperti seekor burung yang terperangkap di dalam sangkar saat dia terus berusaha membebaskan diri dari kandang ini. Karakter demi karakter ditulis menggunakan spring and autumn bruce tetapi tidak berhasil. Sebaliknya itu adalah dunia kecil yang terbentuk dari awan ungu yang terus menyusut seolah-olah itu adalah akhir dari dunia. Zhang Hai menatap dunia yang menyusut di mana dia terperangkap dengan banyak ketakutan tetapi dia tahu bahwa berjuang akan sia-sia saat dia menutup matanya dan menunggu kematiannya. Mata kongcang merah darah saat dia menatap Lin Feng dengan tatapan mati. Namun, ekspresinya semakin tenang sebelum dia melolong keras seolah itu dimaksudkan untuk mengusir semua ketakutan dan keraguannya. Dalam kelompok kultifator pedang aku, kami hanya memegang pedang kami. Kami akan maju terus dan tidak menyerah. Pemimpin sekte surgawi, hati-hati terhadap pedangku. Pakaian kongcang menguap saat dia berubah menjadi sinar pedang yang menyilaukan. Pancaran kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya Sli ketika dia menghadapi Kang Nan Hua. Pedang Ki yang telah terkumpul selama ribuan tahun dilepaskan dalam sekejap, dan tentu saja, tubuhnya akan menjadi yang pertama dihancurkan. Di tengah cahaya pedang, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun menyerang ke depan dengan sebuah pedang. Itu tidak lain adalah jiwa lahir kongcang. Menghadapi kartu truf kongcang, Lin Feng bahkan tidak terganggu sedikit pun saat dia hanya mengaktifkan pagar surga sebagai penghalang tak terlihat yang memblokir jalur pancaran pedang kuat kongcang. Pancaran pedang kongcang seperti gelombang tsunami yang menghantam garis pantai tetapi seperti garis pantai yang tidak pernah runtuh, cahaya yang tak terhitung jumlahnya diarahkan kembali tetapi tidak pernah bisa melewati pagar surga. Stabilkan, Lin Feng melambaikan tangannya saat pagar surgawi yang tak berbentuk-terbentuk dan berubah menjadi awan ungu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengelilingi pecahan-pecahan cahaya pedang bersama dengan jiwa baru kongcang yang baru lahir sebelum berubah menjadi dunia kecil surgawi lagi. Seberkas cahaya putih tiba-tiba melonjak melintasi langit saat menembus lautan awan ungu yang keras sebelum mendarat di tubuh Lin Feng. Orang yang telah bergerak tidak lain adalah Pang Jie. Pang Jie menunjukkan ekspresi serius saat dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dia berdiri di atas sepetak kosong dan jika seseorang memeriksa dahinya dengan cermat, orang akan melihat titik cahaya melingkar yang seperti cermin melingkar kecil. Cermin melingkar itu berkedip sangat cemerlang sehingga memberi kesan seperti matahari yang menyinari dunia di bawahnya. Teknik Great Void Cermin Harta Karun Great Void Dari Surga Aura dan kesan yang kuat terpancar dari kedalaman cermin yang terlihat seperti mata di langit biru pucat. Mata itu tidak menunjukkan emosi apapun saat menatap cemberut dari langit tanpa apapun kecuali otoritas. Mata memancarkan perasaan bahwa ia telah melihat waktu itu sendiri seolah-olah ia memiliki kendali atas segalanya. Itu memberi kesan bahwa mata itu bisa menghancurkan apapun dalam pandangan tuannya. Bahkan Lin Feng dapat merasakan bahwa mana menjadi lebih lambat setiap kali cermin menyinari dirinya. Kemampuan penekan cermin memang sangat nyata. Hem, aku terkesan. The Great Void Cermin memang kuat dengan caranya sendiri. Lin Feng tertawa, tapi itu tidak mendekati apa yang dibutuhkan. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan pagar surga melonjak sekali lagi saat dia mengisolasi cahaya dari cermin Pang Jie sebelum melakukan mantra vakum dimensi ganda. Penempatan mantra berada pada garis simetri pada tubuh Pang Jie. Aktifasi mantra ini akan membelah tubuhnya menjadi dua dan mengubah posisi mereka. Hah! Pang Jie bisa merasakan gerakan tak menentu dari arus kekosongan di sekitar tubuhnya dan segera mencoba menstabilkan arus dengan kekuatan panggung jiwa yang baru lahir. Tetapi segera, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kendali atas pemisahan kekosongan dan segera, dia tahu bahwa dia harus bergerak. Setelah mencapai tahap jiwa baru lahir, Lin Feng telah memperoleh pemahaman yang sangat mendalam tentang ruang dan kekosongan dan dengan demikian, tidak ada pembudidaya tahap jiwa baru lahir yang dapat menangkis atau menangani serangannya. Pada dasarnya, dia tak tertandingi di bawah tahap jiwa abadi. Cukup! Ekspresi Pang Jie berubah saat dia menggerakkan tubuhnya dan siluet terbang dari atas kepalanya dalam sekejap. Siluet itu tingginya seratus kaki dan mengenakan jubah ajaib yang dijahit dengan matahari, bulan, bintang, lautan, dan pegunungan. Itu menginjak awan putih di bawah surga. Namun, tidak ada apa-apa di wajah siluet itu. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tidak ada. Tapi itu adalah fakta bahwa ia tidak memiliki fitur wajah yang memberinya aura supremasi seolah-olah ia adalah satu-satunya makhluk sejati di dunia, perwujudan pribadi tidak lain selain tahu. Itu adalah mantra penampakan langit dan bumi. Simbol seorang kultifator di tingkat akhir dari panggung jiwa yang baru lahir. Hanya dengan mantra ini, Pang Jie mampu menghancurkan semua orang yang hadir. Tapi ada satu pengecualian. Mantra penampakan langit dan bumi. Lin Feng segera mengidentifikasinya. Strider All Under Heavens dan level terakhir dari Naschen Soul Stage, aku harus mengakui bahwa ini sudah cukup mengesankan. Tapi itu masih sia-sia dan tidak berguna ketika ditempatkan di depanku. Lin Feng mengulurkan tangan kanannya dengan jari-jarinya terulur, sebelum tiba-tiba meremas tinjunya dengan erat. Mantra penampilan langit dan bumi Pang Jie kehilangan semua otoritas dan supremasinya saat Lin Feng mengepalkan tinjunya saat kekosongan di mana Pang Jie berada dihancurkan seketika. Arus elemen yang tak terhitung jumlahnya melonjak seolah-olah alam semesta telah kembali ke keadaan semula kekacauan. Mantra itu tenggelam dalam arus elemen dan dihancurkan oleh hantaman darinya. Kemampuan terkuat seorang kultifator di tingkat akhir dari Naschen Soul Stage, mantra penampakan langit dan bumi, dihancurkan dan dihancurkan. Kemampuan untuk membentuk mantra penampilan surga dan bumi adalah simbol dari kultifator tahap jiwa baru lahir tingkat akhir. Setelah waktunya matang, kultifator kemudian akan menyempurnakan mantra penampilan surga dan bumi sebelum menggabungkan dengan jiwa baru lahirnya sendiri untuk menyelesaikan evolusi ke jiwa abadi. Mantra penampakan langit dan bumi mewakili kombinasi dari semua abicna dan mana sang kultifator. Itu adalah kombinasi kekuatan yang luar biasa. Di bawah tahap jiwa abadi dan di dalam semua level yang berbeda dari semua tahapan yang berbeda, yang memiliki celah terbesar adalah perbedaan antara tingkat tengah dan akhir dari tahap jiwa baru lahir. Dan alasan utamanya adalah karena keberadaan mantra penampakan langit dan bumi. Bagi Pang Jie, dia memiliki aura yang sangat kuat dan misterius di dalam mantra penampakan langit dan bumi. Di bawah langit yang luas dan terbuka, itu seperti penutup bagi seluruh dunia yang mengjulang di atas hampir segalanya. Itu juga memancarkan otoritas yang sangat besar seolah-olah memiliki kekuatan untuk mengatur segala sesuatu di dunia kita. Itu juga tampaknya melambangkan ketidakberpihakan Tau Surgawi karena setiap orang harus tunduk pada aturan dan hukum Tau Surgawi. Strider All Under Heavens, Pang Jie telah mempelajari manual tertinggi dan paling sulit di Great Void Sec dan jelas merupakan salah satu pembudidaya teratas di antara semua pembudidaya tahap jiwa baru lahir tingkat akhir. Tetapi saat ini, ketika dia harus menghadapi arus elemen Lin Feng, bahkan mantra penampakan langit dan bumi yang kuat tidak dapat menahan kekuatan arus yang kacau dan merusak. Pang Jie terlihat serius saat dia menghela nafas panjang, sebelum sosoknya perlahan kabur ke sekitarnya. Efek kabur inilah yang memungkinkan Pang Jie menghindari kehancuran oleh arus kuat yang dikirim Lin Feng. Sama seperti arus elemen yang akan bersentuhan dengan Pang Jie, dia memudarkan tubuh fisiknya dan melarikan diri ke dimensi terpisah untuk sementara, tidak meninggalkan apapun kecuali fata ana dari dirinya yang dulu. Dan saat arus telah stabil dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Pang Jie, dia menguat lagi dan kembali ke tempatnya semula. Sekte kekosongan besar memiliki gudang yang penuh dengan mantra yang kuat dan tangguh dengan permutasi tak terbatas. Yang digunakan Pang Jie mengharuskannya untuk memahami seni transformasi metafisik sebelum dia bisa menyembunyikan dirinya di dimensi alternatif sesuai keinginannya. Dengan bantuan seni transformasi metafisik, Pang Jie berhasil menghindari serangan Lin Feng. Dengan tegas, dia menyimpan mantra penampakan langit dan bumi. Kebenarannya keras tetapi Pang Jie telah menerima fakta bahwa mantra penampilan surga dan bumi, yang memungkinkannya untuk mengalahkan lawan manapun di panggung jiwa yang baru lahir, tidak berdaya melawan Lin Feng. Pang Jie menenangkan dirinya sebelum menyatukan kedua telapak tangannya dan bergumam, harta karun ajaib, ungkapkan dirimu. Dan setelah itu, dia membalikkan telapak tangannya dan memastikannya menghadap ke atas. Campuran warna-warna cerah yang meliputi hitam, putih, kuning, hijau, merah, dan biru berkedip saat mana dalam jumlah yang menakutkan berdesir di sekitarnya. Harta karun ajaib, hanya harta ajaib yang memiliki pintu masuk yang begitu menakjubkan. Pintu masuknya hampir mirip dengan pintu masuk seorang kultifator jiwa abadi. Cermin langit dan bumi siaoyan, jaring suci sembilan guntur zuyi, perunggu hijau siaobudian crucible of emptiness menjadi gelisah setelah merasakan aura harta karun ajaib. Semua item sihir tahap jiwa baru lahir ini telah mengungkapkan emosi yang sangat manusiawi. Itu adalah tampilan sederhana dari kekaguman dan penghormatan ketika seorang manusia bertemu atasannya. Mereka berperilaku seperti subjek pengadilan kekaisaran menghadapi kaisar mereka. Jika kaisar ingin mereka mati, mereka harus mati. Itulah ketakutan yang mereka miliki. Segera, cahaya warna-warni meredah tetapi aura supremasi semakin kuat. Di tengah cahaya harta karun yang berwarna-warni, pedang kecil sepanjang satu kaki mulai menampakkan bentuk dan ukurannya. Harta karun ajaib sekte void besar, pedang enam penampilan. Sebuah suara manusia terdengar dari pedang enam penampilan saat bertanya pada Lin Feng, suatu prestasi yang luar biasa adalah mampu memanggil arus elemen, siapa kamu? Lin Feng mempelajari pedang enam penampilan dengan penuh minat. Bagaimanapun, ini tedia harta karun sihir pertama yang berhasil dia lihat sejak datang ke dunia ini. Setelah mendengar nada sombong pedang, Lin Feng tersenyum lembut karena dia bahkan tidak bisa repot-repot menjawab pedang. Segera, dia menjentikan jarinya dan titik cahaya terbang ke langit sebelum meluas dengan cepat. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain dalam jalur dan pola yang sangat mistis untuk membentuk formasi mantra yang sangat besar. Dalam formasi mantra, Rune dan Sketsa yang tak terhitung jumlahnya melayang. Ketika mereka bergabung dan tumpang tindih satu sama lain, mereka membangun semacam gambar hitam putih yang sangat besar yang menjulang di area beberapa ratus kaki persegi. Pang Jie dan pedang enam penampilan juga terperangkap dalam formasi mantra. Pang Jie berbagi dengan pedangnya, ini adalah formasi mantra sekte mereka. Pedang itu sekali lagi berbicara dengan suara tua, bentuknya terlalu banyak dan tidak praktis. Itu tidak akan bisa menghentikan aku. Suara dengungan keras dimulai saat bentuk pedang enam penampilan berubah. Cahaya yang dulunya berwarna-warni dikurangi menjadi satu cahaya hijau. Di tengah cahaya hijau, sosok pedang enam penampilan telah menghilang. Tapi suara raungan naga bisa terdengar saat perahu tiga lantai sepanjang seratus kaki muncul dari lampu hijau. Perahu raksasa itu meledak dengan energi destruktif saat menghancurkan semua energi spiritual yang mengelilinginya, tidak menyisakan apapun selain kekosongan kosong kemanapun ia melewatinya. Perahu besar itu memberi kesan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Penampakan pertama pedang enam penampakan, perahu naga melonjak. Pang Jie melompat dan mendarat di perahu saat perahu berubah menjadi harta karun hijau bersinar, berusaha menembus dinding formasi mantra. Melihat ini, Lin Feng menganggupkan kepalanya dengan ringan, harta ajaib yang bisa dibuat oleh kultifator tahap jiwa abadi memang luar biasa. Tapi sayang sekali, itu tetap tidak berguna. Lin Feng bergumam, dua elemen penciptaan, terbuka. Perubahan langit dan bumi, bangkit. Awan ungu berputar langit yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam formasi mantra saat mereka membentuk langit luas yang mengjulang di atas kepala Pang Jie dan perahu naga melonjak. Kecepatan di mana perahu naga melonjak melaju sangat cepat saat ia melakukan perjalanan melintasi dimensi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia melaju, dia masih terjebak di bawah langit yang sama, tidak pernah bisa lepas dari dunia ini. Tampaknya formasi mantra ini lebih dari yang terlihat. The Soaring Dragon Spot menyampaikan ucapan itu dengan terkejut. Dan saat cahaya hijau berkedip, menjadi cahaya putih, bentuknya mulai berubah lagi. Di tengah cahaya putih, perahu raksasa sepanjang seratus kaki menyusut terus-menerus hingga menjadi pedang sepanjang tiga kaki. Penampakan kedua dari pedang enam penampilan, pedang dari jalan yang benar. Mengatur surga dengan hukum jalan yang adil. Pang Jie mengulurkan tangannya untuk meraih pedang dari jalan lurus saat dia melakukan gerakan menebas yang kuat di awan ungu yang berputar di langit. Dengan segera cahaya pedang putih dan berkilau melonjak ke langit-langit dunia yang telah diciptakan Lin Feng. Pancarannya begitu kuat sehingga tampak seolah-olah akan menciptakan luka besar di langit-langit dunia. Dimanapun pancaran pedang itu lewat, semua energi spiritual akan hancur meninggalkan jejak kehampaan hitam. Hem, kekuatan dari pedangmu sebanding dengan seranganku pada formation Bursting Drum saat itu. Lin Feng tersenyum, Jika langit dan bumi berubah hanya memiliki awan ungu yang berputar di surga, aku khawatir kamu mungkin baru saja menang. Tapi sekarang, kamu akan menyaksikan kekuatan sejati dari surga dan bumi berubah. Cahaya kuning matahari terbenam yang tak berujung mulai menyala di dalam formasi dua elemen penciptaan saat cahaya ilahi wutu tengah berubah menjadi tanah yang tebal dan berat dalam formasi mantra. Langit dan bumi akhirnya selesai dan mereka sekarang akan hidup berdampingan bersama. Langit yang luas bisa mencakup apa saja. Tanah yang berat dan besar bisa membawa banyak nyawa. Itu adalah dunia yang lengkap dengan surga di atas dan bumi di bawah. Ada harmoni yang sempurna dan tidak ada yang tidak wajar tentang dunia buatan ini yang telah dibuat oleh Lin Feng. Cahaya pedang yang kuat di mana pedang jalan yang benar itu seperti angin kencang. Itu bisa menghancurkan segalanya di dunia kita tapi bukan world itu sendiri. Sebaliknya, penyertaan cahaya ilahi wutu tengah oleh Lin Feng telah menciptakan energi alam yang kuat di dalam dunia yang menindas Pang Jie dan pedang jalan lurus. Sungguh formasi yang kuat dan mendominasi. Bahkan jika formation bursting drum yang sebenarnya ada di sini, aku rasa itu tidak akan bisa meretas formasi ini. Pedang dari jalan lurus bergumam dengan cepat, ubah. Di kedalaman cahaya putih, cahaya biru menakutkan segera menggantikannya saat bentuk pedang mulai berubah lagi, untuk mengungkapkan penampilan ketiga dari harta karun sihir. Perisai biru muncul di samping Pang Jie, memancarkan cahaya biru yang membentuk bola yang mengelilingi Pang Jie. Penampilan ketiga dari pedang enam penampilan, perisai void acalanata. Dunia luar mungkin akan mengalami kehancuran tetapi selama seseorang tinggal di kehampaan acalanata, seseorang tidak akan bisa dihancurkan. Bentuk perisai segera menunjukkan kemampuan pertahanannya yang kuat karena berhasil menyerap pukulan kuat dari dua elemen pembentukan ciptaan, perubahan langit dan bumi. Tapi Pang Jie dan harta ajaib masih belum bisa lepas dari formasi. Semua orang yang berada di luar formasi hanya menatap kosong pada formasi mantra raksasa. Sementara mereka sudah terbiasa dengan keterkejutan dan kejutan yang ditawarkan Lin Feng dan Sekte Keajaiban Surgawi, mereka masih kagum sekarang. Itu adalah harta karun ajaib yang diperangi Lin Feng. Baik Pang Jie dan harta sihir mungkin tidak hilang tapi mereka pasti dipenjara di dalam formasi mantra. Terlepas dari apakah mereka adalah orang-orang yang melawan Lin Feng, Azure Cloud Grandmaster dan Flying Flames Grandmaster, atau orang-orang yang mendukung Lin Feng, yang tonghui dari Heavenly Master Sword Sek, atau pihak netral seperti Wu Yun Liang dan lainnya, semuanya diam. Orang-orang yang melawan Lin Feng dan Celestial Sek of Wonders hanya mengerumuni untuk menemukan masalah dengan Lin Feng sebelumnya telah dihancurkan dalam sekejap mata. Enam kakek keluarga Yu, Yu Wan Feng, telah meninggal. Lima kakek keluarga Yu, Yu Qian Shan, telah meninggal. Grandmaster panggung jiwa baru Sekte Aeolus, Master Cyclone, telah meninggal. Tubuh fisik Cloud Elephant Grandmaster meledak dan jiwanya yang baru lahir ditangkap. Manager rumah tangga Markis dari rumah Suanji, Zhang Hai, ditangkap hidup-hidup. Kong Chang dari Sekte Pedang Gunung Su telah menghancurkan tubuh fisiknya dan jiwa yang baru lahir ditangkap. Kecuali untuk All Under Heavens Trider, Pang Jie yang telah menguasai mantra penampakan langit dan bumi dan memiliki pedang enam penampakan, tidak satupun dari mereka berhasil selamat dari gerakan pertama Lin Feng. Bahkan yang terkuat dari mereka semua, Pang Jie, bersama dengan pedang enam penampilannya, terperangkap dalam formasi mantra. Lin Feng masih tenang seolah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Pang Jie atau pedang enam penampilan melainkan mengalihkan konsentrasinya ke Zhang Hai dan Kong Chang yang telah diasegel di dunia kecil surgawi mereka. Dunia kecil surgawi masih menyusut dan runtuh menjadi bola yang lebih kecil. Melihat bagaimana akhir hidupnya sudah dekat, Zhang Hai sudah tunduk pada takdir karena kurangnya harapan terlihat di wajahnya yang pucat. Lin Feng berdiri di sana tanpa ekspresi saat dia berpikir, jika kamu tidak segera muncul, dia akan mati. Tepat pada saat ini, sebuah suara berdering, pemimpin sekte keajaiban surga, tolong tunjukkan belas kasihan. Suaranya tajam tetapi mana yang ada di dalamnya merobek semua kekosongan dan ruang secara langsung. Seorang pria tua muncul di depan semua orang. Dia dibalut mantel merah kemerahan dan dia memiliki wajah yang sangat pucat. Dia tidak memiliki janggut atau kumis, yang menunjukkan identitasnya sebagai seorang kasim. Tapi beriak yang kuat dari mana juga mengungkapkan identitasnya sebagai kultifator tahap jiwa baru lahir. Ini adalah kasim upacara agung kekaisaran Zhou, Mei Wulang, juga dikenal sebagai Kasim Mei. Seseorang segera mengenalinya sebagai pemimpin kasim di istana kekaisaran Zhou Agung. Dia sangat dipercaya oleh kaisar Zhou Liangpan. Beberapa dari mereka bersemangat dengan pintu masuknya, tolong beritahu aku bahwa kekaisaran Zhou Agung ingin bertarung dengan sekte keajaiban surga. Zhang Hai hanya bisa mewakili markis dari Suanji, Zuhong Wu tetapi Mei Wulang bisa mewakili niat kaisar sendiri. Lin Feng tetap tidak terpengaruh saat dia menatap Mei Wulang dengan tenang. Kasim Mei juga ada di sini, kecuali kekaisaran Zhou Agung juga ingin berperang dengan sekte keajaiban surgawi. Masa di sekitarnya mulai berdiskusi karena semakin banyak teori yang tidak dapat dipercaya dilemparkan. Lin Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat dia hanya menatap Mei Wulang dengan tenang. Mei Wulang pindah ke suatu tempat tidak terlalu jauh dari Lin Feng dan berdiri diam di sana. Tiba-tiba, dia membungkuk di depan Lin Feng dengan penuh hormat, Aku, hamba kaisar yang rendah hati catatan penerjemah cara yang rendah hati untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada kaisar Mei Wulang, ada di sini untuk menawarkan hadiah kepada pemimpin sekte keajaiban surgawi untuk memberi selamat kepadanya atas pembukaan sektenya. Ini adalah hadiah sederhana dan karenanya, aku meminta maaf dari kamu. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang terkejut saat mereka menatap Mei Wulang, bertanya-tanya apakah dia tulus atau sarkastik. Tetapi semakin mereka memeriksanya, semakin mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mei Wulang sangat tulus dan rendah hati, senyumnya begitu lembut dan hangat sehingga tidak terlihat nyata. Di dunia ini, mungkin hanya para pembudidaya tahap jiwa abadi yang bisa menarik rasa hormat dan kekaguman sebesar ini dari Mei Wulang. Yang terpenting, Mei Wulang sendirian. Meskipun dia adalah seorang kultifator yang sangat terkenal di tingkat akhir dari panggung jiwa yang baru lahir, keadaan buruk Pang Jie telah menunjukkan bahwa bahkan para pembudidaya di tingkat itu tidak akan dapat melawan Lin Feng. Jika dia ingin mengadu domba dirinya dengan Lin Feng, dia pasti tidak akan mendekati Lin Feng dengan cara seperti itu. Beberapa orang mulai melihat sekeliling untuk menemukan tentara bela diri suci kekaisaran Zhou Agung yang legendaris, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Mei Wulang benar-benar mengabaikan ekspresi terkejut di wajah orang-orang saat dia tersenyum dan melanjutkan, apapun yang baru saja dilakukan Zhang, mereka semua hanyalah kesalahpahaman. Dia telah salah memahami niat Markis dari Suanji dan telah mengganggu upacara pembukaan Sekte Keajaiban Surgawi. Oleh karena itu, Kaisar telah memerintahkan diriku untuk keluar untuk mengungkapkan permintaan maaf kami. Dia dengan lembut menepuk tangannya dan kekosongan di belakangnya terbuka saat sekelompok orang membawa beberapa kotak hadiah ke depan. Orang-orang ini paling baik berada di tahap pendirian yayasan. Oleh karena itu, mereka juga melambangkan kurangnya niat jahat. Saat mereka membuka kotak hadiah satu per satu, orang akan dapat melihat bahwa semua hadiah adalah bahan untuk membuat item sihir yang kuat. Meskipun kotak kado itu panjangnya hanya sekitar setengah meter, ruang interiornya memiliki dimensi yang terpisah dan karenanya dapat memuat banyak hal. Mei Wulang, pengawas Istana Kekaisaran Zhou Agung, melafalkan dirinya sendiri, batuan panas tertahan, satu ton, lampropir amheres, satu ton, sum-sum batu lumut hijau, satu ton, kristal stalaktit, satu ton. Semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa hadiah yang diberikan Kekaisaran Zhou kepada Lin Feng bukanlah lelucon dan merupakan mineral yang sangat mahal dan berharga. Mereka semua adalah sumber daya yang sangat berharga untuk kerajinan dan kuantitas yang diberikan kepada Lin Feng tidak sedikitpun. Dengan cadangan yang dimiliki Kekaisaran Zhou besar, ton material pasti bukan mineral mentah melainkan yang diproses yang hanya mengandung esensi mineral. Restrain Heat Flynn adalah salah satu material tipe api terbaik untuk membuat item magic tipe api. Seseorang harus mencari gunung berapi yang meletus dan mendinginkan lava sebelum memurnikannya untuk mendapatkan batuan panas tertahan. Dari 10 ton abu vulkanik, Seseorang hanya bisa memurnikan 1 kg batu api panas tertahan. Lampropir Amheres akan dibuat dari pemurnian bebatuan yang telah disambar petir alami. Petir buatan manusia yang dilemparkan menggunakan mantra tidak akan dapat mencapai efek yang diinginkan. Oleh karena itu, orang dapat menghargai kelangkaan sumber daya semacam itu. Sumsum batu lumut hijau membutuhkan seseorang untuk menggali fosil batu dari pohon berumur 10.000 tahun sebelum berubah menjadi arang. Dan selanjutnya, untuk memurnikan dan mengekstrak esensi dari fosil batu tersebut. Kelangkaan kristal stalaktit umumnya dikenal karena merupakan stalaktit yang sama dengan yang kita pelajari di geografi alam standar. Sumber daya atau bahan manapun ini akan memberikan harga yang sangat tinggi yaitu 10 jimat merah untuk 1 kg. Dan apa yang baru saja dilakukan oleh Great Zou Empire adalah membuang 1 ton semuanya ke Lin Feng. Dan Mei Wulang belum selesai. Batu tertinggi fantasi es, ratusan keping. Glory of the beginning crystal, 10 buah. Jade azure sen, 5 kantong. Matte glowless metal, 10 kg. Setelah dia menyebutkan semua item ini, semua orang tidak bisa berkata-kata. Bagi beberapa dari mereka, mata mereka merah karena keserakahan saat mereka menatap kotak yang dipegang para pelayan. Jika bukan karena faktor pencegahan yang timbul dari sekte keajaiban surgawi dan kekaisaran Zhou Agung, mereka akan berlari ke depan untuk menjarah semua barang ini. Faktanya, jika bukan karena kemampuan gila yang ditunjukkan Lin Feng, mereka akan benar-benar mencuri barang-barang itu. Itu karena barang-barang ini sangat berharga. 100 keping, 10 buah, 5 tas dan 10 kg terdengar seolah-olah mereka tidak akan bisa menandingi harga hadiah sebelumnya. Tetapi bagi mereka yang benar-benar memahami nilai dari harta karun ini akan tahu bahwa nilai dari keempat item ini akan mengalahkan item sebelumnya. Ice Fantasy Supreme Rock adalah material tipe es terbaik di luar sana. Itu dipadatkan oleh ribuan tahun dan ribuan tahun es dan bahkan telah menyatu dengan konsep ruang dan waktu. Itu sangat jarang sehingga biasanya hanya dibutuhkan satu pecahan batu kecil bagi semua orang untuk bertarung satu sama lain. Crystal Glory of the Beginning dikatakan sebagai salah satu item mistis yang diciptakan di tengah-tengah penciptaan langit dan bumi. Dikatakan mengandung bentuk energi spiritual paling murni dan memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Jade Azure Sand dan Matte Glowless Metal diperingkat sebagai enam logam mistik dan semuanya merupakan bahan yang sangat bagus untuk membuat pedang terbang. Selama seseorang memasukkan satu atau dua sendok logam, kekuatan pedang terbang akan meningkat satu tingkat, dan pedang itu juga akan mendapatkan sifat khusus. Melihat barang-barang ini, terlepas dari apakah mereka adalah pembudidaya dari sekte yang lebih kecil atau bahkan yang tonghui, Grandmaster Api Terbang dan Grandmaster Azure Cloud, mereka semua sangat iri dan tertarik dengan hadiah. Mereka bertiga saling memandang dan satu pikiran mengalir di semua kepala mereka, sepertinya Kekaisaran Zhou Agung harus berbelanja secara royal. Kekaisaran Zhou Agung memang telah menginvestasikan cukup banyak karena mengikuti mineral berharga, mereka terus mengirimkan 20 jubah dewa ungu dan banyak item sihir kuat lainnya. Semua yang diberikan Liang Pan datang berurutan. Ini berarti jubah dewa ungu, pedang penyegel upacara, giok dan mutiara keberuntungan, dan sabuk giok panlong semuanya datang dalam 20 bagian. Meskipun Kekaisaran Zhou besar mungkin memiliki banyak cadangan, mengambil begitu banyak harta sekaligus akan tetap sangat menyakitkan bagi mereka. Setelah pembacaan selesai, Mei ulang mengambil gulungan batu giok putih dari lengan bajunya dan dengan rendah hati berbicara kepada Lin Feng, Kaisar tahu bahwa Tuan Zhang mungkin tidak menghormati kamu dan memerintahkan diri aku untuk mengirimkan gulungan batu giok ini sebagai bentuk permintaan maaf. Saat gulungan giok terbuka, itu mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dan di tengah cahaya putih, sebuah mahkota berkilau dan memproyeksikan dua siluet di atasnya. Salah satunya memancarkan aura kebenaran sementara yang lain memancarkan aura kekejaman. Kedua siluet itu bergabung dan melebur satu sama lain, menghasilkan riak energi yang kuat yang begitu kuat sehingga tampak seolah-olah bisa menghancurkan semua ruang kosong. Item sihir Naschen Sol Stage, Mahkota Emas Malaikat dan Iblis. Wu Yun Liang dan Meng Chaoran yang berdiri di samping saling memandang sebelum menghela nafas. Meng Chaoran berbicara, jika tujuan dari semua ini adalah untuk membeli kembali nyawa Zhang Hai, itu akan menjadi kesepakatan yang buruk. Hidupnya, itu akan lebih dari cukup untuk membeli sepuluh nyawa. Wu Yun Liang menganggupkan kepalanya, kekaisaran Zhou Agung ingin membuat aliansi dengan sekte keajaiban surgawi. Meng Chaoran mengerutkan kening, tapi markis dari Suanji dan Lin Feng sepertinya tidak rukun. Retakan pasti akan terbentuk pada hubungan ini. Liang Pan tidak akan menyurutkan hati bawahannya yang setia hanya untuk mendapatkan buku bagus dari orang luar. Tapi sebelum hubungan itu retak sepenuhnya, kedua belah pihak akan memiliki kepentingan yang sama. Mata Wu Yun Liang bersinar saat dia bergumam dengan suara yang dalam, bertemanlah dengan musuh yang jauh dan serang yang dekat. Ini adalah logika yang paling sederhana tetapi juga paling sering benar. Meng Chaoran mengulangi kata-kata Wu Yun Liang di benaknya dan segera mengerti apa yang dia maksud. Gunung Yu Jing dapat bergerak melalui ruang dan waktu tetapi geopolitik dunia sebagian besar sudah diselesaikan. Satu-satunya ruang kosong yang tersisa adalah Gunung Kunlun. Akar Lin Feng didirikan di Gunung Kunlun dan baik Sekte Surgawi dan Kekaisaran Zhou dipisahkan oleh Kekaisaran Qin Besar dan Sekte Pedang Gunung Su. Bahkan jika mereka memiliki perselisihan, tidak akan ada segera untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, mereka bisa mengapit semua kekuatan yang ada di antara mereka. Sekarang Lin Feng dan keluarga Yu serta Gunung Su Pedang Sekte telah mengembangkan hubungan yang tidak bersahabat. Kekaisaran Zhou Agung menemukan waktu yang bahkan lebih tepat daripada sebelumnya untuk masuk ke buku bagus Lin Feng. Tentu saja, itu dibawah premis bahwa Lin Feng telah memamerkan kemampuannya, dan harus sepadan dengan waktu dan uang untuk membeli. Meng Chaoran segera mendongat dan menatap Wu Yun Liang, kecuali Kekaisaran Zhou Agung bermaksud untuk menyerang Kekaisaran Qin Besar. Wu Yun Liang menganggupkan kepalanya saat matanya bersinar dengan ambisi, ini adalah kesempatan emas untuk Sekte Gunung Etiril kami. Meng Chaoran tiba-tiba berbicara, tapi kemampuan dan kekuatan yang baru saja diperlihatkan oleh Sekte Keajaiban Surga tidak lebih kuat dari Sekte Pedang Cahaya dan Sekte Pedang Api yang intens. Aku tidak mengerti mengapa Kekaisaran Zhou membelanjakan banyak uang untuk mereka. Wu Yun Liang menjawab, mungkin ada alasan lain, mari kita tonton saja acaranya. Hatinya menjadi dingin ketika dia tiba-tiba teringat kalimat yang diucapkan Lin Feng ketika Zhang Hai hendak bertarung dengan Zhu Yi. Kekaisaran Zhou Agung, pada akhirnya, masih di bawah kendali Kaisar, Liang Pan. Kedengarannya membingungkan dan tidak relevan sebelumnya, tetapi sekarang ketika ditempatkan dalam konteks situasi saat ini, Wu Yun Liang menyadari bahwa Lin Feng mungkin telah meramalkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Lin Feng menatap Mei Wulang dan para pelayannya dengan tenang sebelum memberikan senyuman lembut, Aku menyambut semua pengunjung yang ramah. Dia menunjuk ke dunia kecil surgawi tempat Zhang Hai berada dan langsung melepaskan Zhang Hai yang benar-benar putus asa. Zhang Hai menatap Lin Feng lama sekali sebelum melihat Mei Wulang. Setelah itu, dia menghela nafas panjang dan tetap diam. Pengeluaran besar Kaisar Liang Pan pasti berarti bahwa Markis Suanji setidaknya akan menyetujui rencana tersebut. Fakta bahwa Markis tidak memberitahu Zhang Hai berarti dia ingin dia menguji kemampuan sebenarnya dari Lin Feng. Dari tampilan, Zhang Hai telah berhasil memahami beberapa kemampuan Lin Feng dan karenanya, ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Tetapi untuk menyelesaikan misinya dengan cara seperti itu, Zhang Hai tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Tetapi semua pikiran dan tindakan refleks ini tetap ada di dalam dirinya. Setelah membebaskan Zhang Hai, Lin Feng melanjutkan dan membebaskan Kong Chang. Melihat ini, semua orang kehilangan kata-kata. Bahkan Mei Wulang mau tidak mau mengerutkan kening, jika Lin Feng berani mendera Kong Chang sampai keadaan ini. Itu berarti dia tidak takut akan tindakan balas dendam apapun dari sekte pedang gunung Su. Tapi kenapa dia melepaskan Kong Chang sekarang? Kong Chang juga terkejut dan waspada dengan tindakan kebaikan yang tiba-tiba ini. Apa yang kamu inginkan dariku? Lin Feng tidak menunggunya menyelesaikan kalimatnya dan segera menggunakan segumpal awan ungu untuk membungkus jiwanya yang baru lahir. Setelah itu, dia mengantarkannya ke Yang Tong Hui dan berbicara dengan sangat bermartabat. Hari ini adalah upacara pembukaan sekte aku. Kami telah melihat cukup banyak darah hari ini. Aku khawatir aku harus merepotkan teman baik aku Yang Tong Hui untuk mengirim master Kong kembali ke gunung Su. Yang Tong Hui tertangkap basah dan ekspresi aneh terbentuk di wajahnya. Kong Chang, mendarat di tangan sekte pedang guru surgawi bisa menjadi kesempatan emas dan juga resep bencana. Kecuali dia ingin aku, Yang Tong Hui berpikir saat ekspresinya menjadi lebih bingung. Lin Feng, di sisi lain, meninggalkannya di sana saat dia melihat Cakrawala di kejauhan dan bergumam pelan. Teman lamaku, kenapa kamu tidak keluar sekarang? Di Cakrawala yang jauh, lautan awan terbuka perlahan menampakkan sosok seseorang. 220 Terima kasih. selamat menikmati